10 Tuan Muda Yang disebut 10 Tuan Muda di wilayah perbatasan ini hanyalah lelucon di mata saya. Anda ingin menantang saya, Su Fang berkata dengan dingin, penuh penghinaan dan kesombongan. Long Sao Jun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tuan Muda berwajah emas, Anda hanya mengandalkan para ahli di belakang Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk memandang rendah 10 Tuan Muda dan mempermalukan saya seperti ini? Kaisar Abadi He dari Klan Panjang berteriak dengan dingin, Long Sao Jun, jangan bersikap kasar di depan Tuan Muda berwajah emas. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Karena Tuan Muda dari Klan Panjang ini tidak yakin, maka saya akan mengajarinya satu atau dua hal. Saya akan memberitahu dia bahwa yang disebut 10 Tuan Muda hanyalah katak di dasar sumur. Suara mendesing gelombang. Su Fang langsung terbang di atas cara Free Immortal Island, dan Long Sao Jun mengikuti dari belakang. Hati-hati, kemampuan Pamungkas Klan Panjangku tidak boleh diremehkan. Tuan Muda berwajah emas, jangan sampai mampu mengambil satu gerakan pun dari cakar naga ke jam kuning. Long Sao Jun membentuk segel dengan suan guang emas, yang berubah menjadi cakar naga besar dengan luas 10 kaki. Itu membawa aura mengejutkan yang dapat menghancurkan semua materi, dan aura yang tak tertandingi meledak. Kemampuan Pamungkas Klan Panjang memang lumayan. Su Fang tersenyum tipis dan membentuk segel untuk mengaktifkan aura dewa api. Dalam sekejap, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan amukan api dan berubah menjadi domen api. Wuss! Seberapa mendominasi api abadi sembilan matahari. Cakar naga emas bertabrakan dengan domen api dan terbakar. Cakar naga itu roboh saat bersentuhan dan berubah menjadi ketiadaan. Apa yang disebut kemampuan Pamungkas Klan Panjang bahkan tidak bisa menembus wilayah kekuasaan Su Fang. Mata Kaisar Abadi He berkilat tak percaya. Semua orang juga kaget. Boom-boom-boom. Long Seo Jun terus mengaktifkan Dragon Ki dan Monarki miliknya untuk mengeluarkan kemampuannya. Serangannya seperti gelombang pasang yang mengguncang sekeliling. Domain dewa api Su Fang terus-menerus melemah, tetapi tidak hancur. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Tuan Muda berwajah emas, tetapi dia tidak bisa menjatuhkannya setelah waktu yang lama. Terlebih lagi, lawannya jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Seo Jun menjadi tidak sabar. Memisahkan tangannya, dia membuat cetakan tangan yang menghancurkan bumi, mengembun menjadi bayangan naga kuning kemasan raksasa, ganas. Aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya mengalir menuju Su Fang seperti naga besar yang menginjak ombak besar, ingin menelan Su Fang. Di bawah topeng emas, Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina. Long Seo Jun, yang dulunya tinggi dan perkasa, kini telah dikalahkan olehnya. Dia seperti ayam yang lemah, dan dia mendapat keuntungan yang tidak adil. Su Fang mengaktifkan yang meridiannya, yang juga merupakan lightning meridian miliknya. Yang Ki dan kekuatan kesengsaraan petir menyatu menjadi kekuatan ilahi dari petir dan api yang tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan, gambar naga yang dibentuk oleh aura Long Seo Jun hancur seperti kertas. Kemampuan ilahi klan naga dikembangkan dengan naga Ki sebagai fondasinya. Dragon Ki juga merupakan jenis demonic Ki, tetapi tingkatnya lebih tinggi daripada demonic Ki biasa. Goblin besar paling takut pada petir. Kesengsaraan petir Su Fang dikombinasikan dengan api abadi sembilan matahari sangat mendominasi, menekan semua kemampuan ilahi yang dipadatkan dari Ki iblis. Saat ini, Su Fang hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatannya, namun dia dengan mudah menghalau serangan Long Seo Jun yang tampaknya menghancurkan bumi. Adegan ini menyebabkan kejutan besar bagi sekte matahari putih Dao Surgawi dan para ahli klan panjang. Di hadapan Tuan Muda berwajah emas, Long Seo Jun, salah satu dari sepuluh Tuan Muda Agung dan Putra Kaisar Abadi Tian Ang yang paling menonjol, hanyalah seorang badut. Paku penundukkan naga sembilan istana. Long Seo Jun, yang sangat marah, tidak menyerah dan melemparkan artefak Dao, mengeluarkan raungan naga. Itu adalah artefak Dao tingkat tertinggi. Panjangnya tiga kaki dan tampak seperti paku emas. Setelah diusir oleh Long Seo Jun, ia segera berubah menjadi sembilan bayangan naga yang tingginya lebih dari lima kaki dan mendarat di sekitar Su Fang. Naga ki yang menakutkan terkondensasi menjadi kekuatan yang membelenggu, menjebak Su Fang di tengah. Tidak hanya tubuh fisiknya yang dibelenggu, tetapi bahkan roh primordial dan ki sejatinya pun dibelenggu. Terlebih lagi, ada kekuatan aneh yang menyebabkan ki sejatinya mengalir dengan cepat. Paku penakluk naga sembilan istana milikku bahkan bisa membelenggu ahli puncak kaisar abadi. Pada akhirnya, dia akan terjebak sampai mati. Tuan muda berwajah emas, jika Anda tidak ingin dipermalukan, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Long Seo Jun tertawa keras dan bangga. Kamu ingin membelengguku hanya dengan artefak Dao tingkat tertinggi. Tuan muda Long, kamu terlalu naif. Artefak Dao tingkat tertinggi memang luar biasa, tetapi itu juga tergantung siapa yang menggunakannya. Berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan dari artefak Dao ini? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya artefak Dharma itu. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan membentuk aura ilahi dunia untuk mengusir kekuatan belenggu itu. Adapun roh primordial, dengan kekuatan roh primordial Su Fang, dia tidak perlu menggunakan roh primordial kedua untuk dengan mudah mematahkan kekuatan belenggu. Asteris Astaga. Flaming Cloud Spirit God dipanggil oleh Su Fang. Itu segera menyemburkan api yang berkobar dan mengubah sekeliling menjadi lautan api. Jika dia tidak memiliki kemampuan ilahi tertinggi seperti seni menyusut kehidupan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Sekarang, kutukan naga ilahi Long Sao Jun sungguh sembrono, dan Su Fang ingin membunuhnya. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya dari saya. Hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di surga. Kamu pikir kamu ini siapa, Long Sao Jun? Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikanku? Tubuh Su Fang terbakar oleh aura takdir. Seni menyusut kehidupan. Membelanjakan. Aura ilahi Long Sao Jun segera dibakar oleh kekuatan takdir yang halus. Nasib adalah ciptaan langit. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya dari saya. Nasib adalah ciptaan langit. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Nasib adalah ciptaan langit. Jika saya hancur, semuanya akan hancur. Mata Su Fang tiba-tiba meledak dengan cahaya halus saat dia melantunkan dao takdir dengan rohnya yang baru lahir. Ini adalah seni menyusut kehidupan, kemampuan ilahi yang dapat secara paksa mengambil nasib orang lain. Saat kultivasi Su Fang dan Yang Ki meningkat, dan lawannya bukanlah ahli yang tiada taranya, kekuatan hidup yang dia gunakan untuk mencuri nasib Long Sao Jun hanya membuat rambutnya menjadi sedikit putih. Namun, itu cukup untuk membunuh Long Sao Jun. Dalam sekejap, draconiki dan aura dominan Long Sao Jun mengalir keluar seperti balon yang tertusuk. Terlebih lagi, ada kekuatan halus di dunia gaib yang secara paksa merenggut nasibnya. Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dari batu giyok darah di tubuhnya, seni menyusut kehidupan, secara paksa mengambil nasib orang lain. Sungguh kejam. Kutukan naga ilahi, Long Sao Jun, hentikan. Beraninya kau menggunakan seni terlarang klan panjangku pada tuan muda berwajah emas. Kaisar abadi hem raung dan meledak dengan auranya, membuat Long Sao Jun terbang, menghentikan kutukan naga ilahi dan menyelamatkan nyawanya. Long Sao Jun langsung merasakan draconiki dan imperialiki miliknya menghilang sepenuhnya. Dia sepertinya telah kehilangan sesuatu yang tidak berwujud, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Paku penakluk naga sembilan istana tidak dapat menahan kekuatan pemurnian dari api abadi sembilan matahari dan labu roflameklud. Ia mengeluarkan raungan draconik yang menyedihkan dan mengembun kembali menjadi paku besar. Setelah jatuh ke tangan Long Sao Jun dan dimurnikan oleh api abadi sembilan matahari, harta dao tingkat tertinggi ini rusak parah. Diperlukan waktu puluhan ribu tahun untuk pulih. Long Sao Jun memandang Su Fang. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat iblis. Semua orang terkejut. Tuan muda berwajah emas ini sebenarnya sangat kuat. Seorang jenius tak tertandingi dari klan panjang bagaikan ayam lemah di hadapannya. Kaisar abadi dia terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Long Sao Jun masih muda dan bodoh. Tuan muda berwajah emas, tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Dia tidak tahu seberapa parah cedera Long Sao Jun. Dia khawatir Tuan muda berwajah emas akan marah dan melepaskan bawahan Kaisar abadinya. Belum lagi pulau abadi riang, bahkan seluruh dunia abadi dao surgawi akan menghadapi bencana besar. Kamu baru saja menyelamatkan nyawanya. Jika ada waktu berikutnya, bukan hanya dia, tetapi seluruh dunia abadi dao surgawi akan dimusnahkan oleh Tuan muda ini. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, dia menunjuk ke arah anak bintang tujuh dan berkata, Orang ini lumayan. Aku menyukainya. Dia akan meninggalkan sekte matahari putih dao surgawi dan menjadi bawahanku. Anak bintang tujuh dianggap sebagai murid jenius di sekte matahari putih dao surgawi, namun dia tidak berharga di mata Kaisar abadi hei. Dia baru saja menyinggung Tuan muda berwajah emas, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyetujui permintaan sekecil itu. Kepala anak bintang tujuh sepertinya terkena pukulan harta karun tak tertandingi yang jatuh dari langit. Dia merasa pusing dan hendak melayang ke langit. Tidak hanya para penggarap pulau abadi riang, tetapi bahkan para ahli dari klan panjang dan sekte matahari putih dao surgawi pun merasa iri. Anak bintang tujuh, ikuti Tuan muda ini. Su Fang membawa anak bintang tujuh kembali ke istana. Kaisar abadi dia memelototi Long Sao Jun dan berkata dengan jiwanya yang baru lahir, kamu hampir membawa bencana besar ke dunia abadi dao surgawi. Huh, mengapa kamu tidak menemukan cara untuk meminta maaf kepada Tuan muda berwajah emas? Long Sao Jun terhuyung dan hampir pingsan. Bagaimana bisa si jenius yang bangga dari klan panjang menerima hal ini jika dia harus meminta maaf kepada Tuan muda berwajah emas? Huang Lingyao tiba-tiba berkata, tolong jangan mempersulit kakak senior Long. Izinkan saya meminta maaf kepada Tuan muda berwajah emas. Junior sister Huang, Long Sao Jun menderita pukulan berat lagi. Wanita yang dipilihnya sedang berusaha menyenangkan pria lain. Pria mana yang bisa menerima ini? Huang Lingyao memandang anak bintang tujuh yang mengikuti Su Fang dengan sedikit keraguan di matanya, mengapa Tuan muda berwajah emas misterius ini ingin membawa pergi anak bintang tujuh. Ketika Huang Lingyao datang berkunjung, dia ditolak masuk. Tuan muda berwajah emas berkata dia akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Anak bintang tujuh Ternyata Su Fang akan menekan anak bintang tujuh, melahap tubuhnya, dan menyatu dengan kekuatan teratai hitam miliknya. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya ilahi saat dia melirik ke arah anak bintang tujuh. Dia sangat bersemangat. Anak bintang tujuh mengolah teratai hitam dan mengandalkan kekuatannya untuk menjadi seorang dewa. Dia awalnya berencana menggunakan teratai hitam untuk membuat tubuh asli kedua, tapi siapa yang tahu itu akan menguntungkan Su Fang. Setelah Su Fang menyatu dengannya, dia mengolah tubuh sejati teratai hitam. Meskipun anak bintang tujuh kehilangan tubuh aslinya yang kedua, dia sendiri yang mengembangkan kekuatan teratai hitam. Apalagi orang ini sungguh luar biasa. Setelah datang ke dunia abadi dari dunia kecil selama ratusan tahun, kekuatan teratai hitam telah meningkat pesat. Saat ini, Su Fang dapat merasakan seluruh tubuhnya penuh vitalitas. 1352 Jika aku melahap anak bintang tujuh dan menggabungkan kekuatannya dengan teratai hitam, tubuh sejati teratai hitamku seharusnya sudah bisa matang. Ketika pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi artefak tau tingkat tertinggi, dikombinasikan dengan kekuatan suci elemen kayu dan kayu penjinak naga di lengan kiriku, betapa menakjubkannya vitalitas dan kemampuan pemulihan fisikku. Saya juga bisa berkultivasi dengan laut darah aceron. Banyak sekali manfaatnya. Su Fang memandang anak bintang tujuh seolah sedang melihat harta karun langka, dan hatinya membara karena gairah. Putra bintang tujuh menyapa guru. Mulai sekarang, putra bintang tujuh bersedia menyerahkan nyawanya demi guru. Dia tidak akan ragu melewati api dan air demi guru. Anak bintang tujuh berlutut di tanah dan bersujud kepada Su Fang, lalu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali. Kalau begitu, masuklah ke dunia artefak tau ku, dan aku akan menghadiahimu dengan mahal, kata Su Fang ringan. Anak bintang tujuh sangat gembira dan membiarkan Su Fang membawanya ke dunia Zenlong. Melihat lingkungan dunia Zenlong, anak bintang tujuh kembali terkejut dan kemudian gembira. Kali ini, dia bisa naik ke puncak bersama Tuan Muda berwajah emas. Namun, saat berikutnya, Su Fang berkata dengan suara dingin dan melepas topengnya. Anak bintang tujuh, besiaplah untuk mengorbankan hidupmu demi aku. Tuan Muda, kamu anak bintang tujuh mendonga kaget. Kamu, kamu, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Melihat wajah asli Su Fang, anak bintang tujuh merasa seolah-olah air es telah dituangkan ke atas kepalanya, seolah-olah langit telah dibuang ke neraka. Dia tercengang. Su Fang mencibir. Ya, saya Su Fang, seorang kenalan lama dari dunia kecil. Ah, tidak mungkin, sudah berapa tahun sejak kamu naik ke dunia abadi. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi Tuan Muda berwajah emas? Anak bintang tujuh kaget dan tidak percaya. Kemudian, dia diliputi keputus asaan. Kebencian yang dia buat di dunia kecil terlalu dalam, dan memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Tidak ada yang mustahil. Kamu tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti aku, Su Fang, tidak bisa melakukannya. Anak bintang tujuh, kamu berhutang padaku di dunia kecil saat itu. Sekarang, gunakan semua yang kamu punya untuk membalas budiku. Su Fang berbicara dengan suara tinggi. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi alam naga sejati dan membungkusnya di sekitar anak bintang tujuh, membawanya ke dojo budidaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Melintasi formasi, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, dia sudah berubah menjadi kondisi air darah. Seolah-olah banjir telah mengalir ke dalam tanah, berputar-putar, membentuk pusaran air darah yang sangat besar. Ini, ini, ini. Kultifator Dao Iblis, kamu sebenarnya adalah kultifator Dao Iblis. Anak bintang tujuh sangat ketakutan dan benar-benar putus asa. Sesosok darah terkondensasi dalam pusaran darah dan berkata dengan suara yang agung, Anak bintang tujuh, ini merupakan kehormatan bagimu untuk bisa menjadi bagian dari tubuh sejati teratai hitam milikku. Mari kita akhiri perseteruan kita di sini. Puff, gelombang. Pita berdarah muncul dari pusaran darah dan melilit Anak bintang tujuh, menariknya ke dalam air berdarah. Ah. Seven Star Child hanya sempat mengeluarkan jeritan nyaring sebelum kulitnya terkorosi selapis demi selapis. Kemudian, daging, tulang, dan segala sesuatu lainnya, termasuk kekuatan teratai hitam, diserap ke dalam darah. Anak bintang tujuh telah jatuh dan berubah menjadi nutrisi Su Fang untuk budidayanya. Saat tingkat budidaya Su Fang meningkat, kemampuan melahap Laut Darah Aceron menjadi semakin menakjubkan. Kekuatan Anak bintang tujuh rendah, jadi hanya butuh beberapa tarikan napas untuk melahap tubuhnya. Esensi tubuh dan tingkat kultivasi Anak bintang tujuh hampir dapat diabaikan jika dibandingkan dengan Laut Darah Aceron. Yang dipedulikan Su Fang adalah kekuatan teratai hitam. Mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam, benang darah teratai hitam segera melayang di air berdarah, mendesis saat menyerap kekuatan teratai hitam yang telah diserap oleh air berdarah. Benang darah teratai hitam dengan cepat menjadi penuh dan kemudian secara bertahap menebal. Benang darah baru pun terbelah, menyebar hampir ke seluruh sudut tubuh seperti kapiler. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Air berdarah dengan cepat ditarik kembali oleh sosok darah di tengahnya, berubah menjadi kondisi fisik. Mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam, aura kehidupan yang agung meledak. Benang darah menghubungkan darah, otot, meridian, tulang, dan bahkan ki sejati Su Fang. Tubuh Su Fang dihubungkan oleh lapisan teratai hitam dan benang darah, membuatnya tampak seperti akar teratai. Tubuh sejati teratai hitam telah matang. Ini adalah kemampuan tubuh sejati teratai hitam pertama yang matang dari Su Fang. Kemampuan terhebat dari tubuh sejati teratai hitam adalah vitalitasnya, yang mampu meregenerasi darah. Setelah melahap kekuatan teratai hitam anak bintang tujuh, kemampuan pemulihan tubuh fisik tidak terbayangkan. Jika dikombinasikan dengan laut darah aceron, roh darah abadi, dan kayu penjinak naga, tubuh fisik Su Fang saat ini, bahkan jika dia hanya memiliki satu lengan tersisa, atau bagian manapun dari tubuhnya, dia dapat memadatkan tubuh fisik baru. Jika dia mengolah laut darah aceron secara ekstrim, bahkan jika dia hanya memiliki satu kepala atau setetes esensi darah yang tersisa, dia masih bisa dibangkitkan. Dengan tubuh sejati teratai hitam yang matang, bahkan ki sejati miliknya mengandung kemampuan kondensasi yang luar biasa. Su Fang sangat gembira karena tubuh sejati teratai hitam telah matang. Kemudian, yang mengejutkan Su Fang, ada lebih banyak benang darah teratai hitam di benih dunia, membuat kepompong ringan benih dunia semakin nyata. Ia berputar sedikit lebih cepat, dan kecepatan menyerap kekuatan dunia meningkat. Terlebih lagi, benih dalam benih dunia jelas lebih kental, dan selangkah lebih dekat untuk dilahirkan sama dengan N garis bawah satu. Anak bintang tujuh, aku benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang setimpal. Su Fang tertawa keras dan sangat senang. Tubuh sejati teratai hitam yang matang telah memberi saya banyak manfaat. Saya perlu terus berkultivasi dan memahami agar dapat menggunakannya dengan lebih efektif. Setelah kembali ke dunia besar awabadi, pertama-tama dia maju ke alam abadi, kemudian membunuh anak bintang tujuh, dan mematangkan tubuh sejati teratai hitam. Hal-hal baik datang satu demi satu. Tuan, Huang Lingyao ada di sini lagi. Pada saat ini, suara roh vital dari tempat lilin monster tua datang dari luar alam Zenlong. Ayo pergi dan temui mantan murid kita. Su Fang mengangkat alisnya dan mencibir. Dia memiliki beberapa musuh besar yang datang dari dunia kecil ke alam abadi. Anak bintang tujuh telah meninggal, dan ada juga Huang Lingyao ini. Keberadaan pangeran sue tidak diketahui, dan Seng Changsheng kemungkinan besar dibunuh oleh Huang Lingyao. Dia terbang keluar dari alam Zenlong. Nona Huang Lingyao, apa yang membawamu ke sini? Su Fang, yang kembali mengenakan topeng emas, berubah menjadi pangeran berwajah emas lagi. Untuk mencegah Huang Lingyao menyadarinya, Su Fang menyembunyikan auranya, terutama roh ki dharma umum miliknya, dan membawa aura arogan dan dingin ke seluruh tubuhnya. Huang Lingyao menunjukkan senyuman menawan yang langka dan berkata, pangeran secara khusus mengirim orang ke sekte matahari putih Tiandao untuk meminta saya datang dan menemui Anda. Mengapa Anda bertanya kepada saya sekarang? Su Fang berkata dengan ringan, ketika saya datang ke alam abadi ini, saya mendengar tentang ketenaran peri nomor satu, Huang Lingyao. Kemudian, beberapa orang sibuk mengusulkan aliansi pernikahan dengan Anda, yang membuat saya sangat penasaran. Sejak saya datang ke alam abadi-alam abadi Tiandao kali ini, saya tentu ingin bertemu dengan Anda. Huang Lingyao menatap Su Fang, matanya berkedip, dan berkata sambil tersenyum bahagia, saya ingin tahu apakah Huang Lingyao dapat memasuki mata Anda. Huang Lingyao, apakah kamu mencoba menyihirku? Su Fang mencibir dalam hatinya. Lalu dia berkata dengan ringan, kamu tidak buruk. Mata Huang Lingyao berkilat kecewa. Jelas, dia masih peduli dengan pendapat pangeran misterius dari alam abadi lain ini. Dengan cepat menyembunyikan emosinya, Huang Lingyao datang ke kursi di sebelah Su Fang dan duduk. Suaranya menjadi lembut dan akrab, apa yang disebut aliansi pernikahan yang diusulkan oleh orang-orang sibuk itu telah tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda, pangeran? Su Fang tertawa dan bertanya, bagaimana menurut Anda, Nona Huang? Huang Lingyao berkata dengan tegas, jika Anda tidak keberatan, di masa depan, Anda dapat membantu Huang Lingyao meninggalkan alam abadi ini dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya secara alami akan menyerahkan segalanya. Menyerahkan segalanya, hahaha. Su Fang tertawa keras. Huang Lingyao yang luar biasa. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia bahkan bisa melahap adiknya. Saat ini, demi mempertahankan kekuasaan, dia tak segan-segan mengorbankan dirinya. Tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga terhadap kerabat dan bahkan dirinya sendiri, dia sangat kejam. Maksudmu kamu bersedia menyerahkan segalanya demi aku? Tatapan Su Fang tertuju pada wajah Huang Lingyao, lalu turun, meluncur melewati lehernya yang seperti salju dan berhenti di antara puncaknya yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba gelombang. Su Fang meraih salah satu lengan Huang Lingyao dan menariknya dengan kuat. Tubuh Huang Lingyao tiba-tiba menegang, dan kemudian matanya bersinar karena tekat. Dia jatuh ke pelukan Su Fang dan menutup matanya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tampak seperti berada di bawah kekuasaannya, sangat menggoda. Telapak tangan Su Fang mengusap bagian montok dan lembut Huang Lingyao, lalu dia menekup jarinya dan dengan lembut menjentikan wajah Huang Lingyao. Selanjutnya, dia mendorong Huang Lingyao dari pelukannya. Huang Lingyao terkejut, pangeran, kamu. Tuan muda keluarga panjang itu ada di sini. Saya khawatir dia ada di sini khusus untuk Anda. Anda memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Jika Anda ingin menjadi pendamping Tau Saya, Anda harus menghadapinya terlebih dahulu. Su Fang berkata dengan acu tak acu, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Benar saja, sesaat kemudian, suara Long Sao Jun datang dari luar istana. Long Sao Jun ada di sini untuk meminta maaf kepada pangeran. Su Fang melambaikan tangannya dan berjalan ke belakang dengan malu. Mata Huang Lingyao langsung membeku. Long Sao Jun, yang biasa melakukan segalanya untuk menyenangkan dan menjilatnya, tiba-tiba menjadi menjijikan di hatinya. Su Fang, di permukaan, kamu terlihat seperti tidak dekat dengan wanita, tetapi kamu bahkan memanfaatkan Huang Lingyao. Kamu semakin tidak tahu malu, lau tidak sabar untuk mengejeknya dengan darah. Giyok, bukan aku yang memanfaatkannya, dialah yang memanfaatkanku. Jangan lupa, akulah pangeran berwajah emas sekarang. Selain itu, aku melakukan ini bukan untuk memanfaatkannya, tapi untuk memberinya harapan dan membiarkan dia mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan Long Sao Jun. Huang Lingyao, bukankah kamu melakukan sesuatu dengan cara apapun? Kali ini, biarkan dia mencicipi buah pahit buatannya sendiri. Menyeramkan, terlalu menyeramkan. Anda memanfaatkannya, tetapi tetap mengatakannya dengan keyakinan. Kamu bahkan lebih tercela dan tidak tahu malu. Dibandingkan dengan kekejaman Huang Lingyao, aku masih jauh dari itu. Su Fang, bagaimana rasanya? Tidak buruk, uhuk, apa katamu? Itu biasa saja. Bagaimana bisa ada perasaan? Ini seperti menyentuh bola kapas. Lau tertawa keras di batu Giyok Darah. Dalam beberapa hari berikutnya, Kaisar Abadi Hei dari keluarga panjang terus menyelidiki latar belakang Su Fang. Su Fang tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang asal-usulnya, yang sepertinya sangat misterius. Namun sengaja atau tidak, dia membiarkan Dugu Mujian, Penghua Abadi, dan Monster Tua Zutian, para ahli Kaisar Abadi ini keluar untuk mencari udara segar, yang langsung mengejutkan para ahli keluarga panjang dan Sekte Matahari Putih. Atas nama Kaisar Abadi Tian'ang, Kaisar Abadi dia mengundang Su Fang ke Kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi sebagai tamu. Su Fang tidak bisa menolak dan dengan enggan menyetujuinya. Sebagai akibat, di bawah pengawalan Kaisar Abadi Hei, keluarga panjang, dan Sekte Matahari Putih, Pangeran Wajah Mas, berjalan dengan angkuh langsung ke Kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi. Kali ini, ketika dia memasuki Kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi, dia akan langsung menghadapi Kaisar Abadi Tian'ang. Konfrontasi macam apa yang akan terjadi? 1353 Dunia Abadi Hukum Surgawi B King City seperti mutiara besar yang melayang di udara. Pada saat ini, pesona di atas Kota Raja terbuka, dan artefak dao tingkat tertinggi tergantung di udara, memancarkan cahaya kemasan terang, membuat seluruh Kota Raja sangat mulia. Kota Abadi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tempat di mana kekuatan Dunia Abadi Hukum Surgawi berkumpul. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah, dan Immortal Ki tetap ada. Lebih dari selusin dewa berdiri di udara. Tria Parubaya berjubah dao emas memiliki aura yang luas, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi antara langit dan bumi. Itu adalah Kaisar Abadi Tian'ang. Di belakangnya ada semua pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di Dunia Abadi Hukum Surgawi. Di samping salah satu dari mereka adalah tokoh dikdaya Kaisar Abadi yang mengenakan jubah sekte Matahari Putih Dao, dan sisanya adalah Kaisar Abadi. Suara mendesing gelombang. Sesosok menerobos udara dan datang. Orang yang datang mengenakan jubah dao ungu emas, dengan bintik hitam seukuran telapak tangan di pipi kirinya, dan wajah dingin dengan arogansi tertinggi. Aura orang ini hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Abadi Tian'ang. Dia juga merupakan tokoh dikdaya Kaisar Abadi yang kuat. Tuan Situ, mengapa kamu ada di sini? Kaisar Abadi Tian'ang menangkupkan tinjunya, dan penguasa tertinggi dunia Abadi Hukum Surgawi menunjukkan senyuman tersanjung di wajahnya. Alam Abadi Dao Surgawi telah membentuk formasi besar untuk menyambut Tuan Muda berwajah emas. Saya ingin melihat siapa Tuan Muda berwajah emas yang misterius ini. Lord Situ mendengus dan berkata dengan suara yang agung. Kaisar Abadi Tian'ang tersenyum dan berkata, meskipun Tuan Muda berwajah emas luar biasa dan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi di bawahnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lord Situ? Tuan Situ tersenyum bangga. Setengah jam kemudian, lebih dari 10 ribu ahli keluarga panjang dan sekte Matahari Putih Hukum Surgawi memasuki langit di atas kota raja. Tuan Muda wajah emas. Seorang kultifator muda yang mengenakan topeng emas tiba-tiba menjadi fokus perhatian. Untuk sesaat, dia sedikit lebih mempesona daripada Matahari di langit dan artefak Dao yang menyebarkan cahaya seperti matahari. Su Fang juga kaget dengan pemandangan seperti itu. Kemudian dia mencibir di dalam hatinya, Kaisar Abadi Tian'ang, kamu telah menyiapkan barisan yang begitu besar, tetapi kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan menyambut musuh yang ingin mengambil kepalamu. Lau menertawakan batu giyok darah di tubuhnya, Kaisar Abadi Tian'ang, apakah ini dianggap mengundang serigala ke dalam rumah? Su Fang hampir tersandung, Lau semakin sulit diatur. Kota Raja-Raja. Bas gelombang. Tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi terus berkelebat di benaknya. Kaisar Abadi Tian'ang. Avatar Kaisar Abadi Tian'ang, yang disegel di dalam pelat darah iblis surgawi, juga merasakan aura tubuh aslinya dan segera mulai meronta dengan keras. Klon jiwa ini telah dibelenggu di lempeng darah iblis surgawi oleh Su Fang dan sesekali dibakar dengan api iblis. Sudah lama disiksa sampai diambang kematian. Pada saat ini, suara roh primordial arogan terdengar, Su Fang, aku di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dariku kali ini. Hahaha. Yang Abadi muncul di lempeng darah iblis surgawi. Kamu terlalu banyak berpikir. Kali ini, aku datang ke kota Raja Dunia Abadi Dau Surgawi tepatnya untuk mengambil kepala tubuh aslimu. Pada saat itu, roh primordial tubuh asliku akan bersamamu, dan kami juga akan bersamamu. Nikmati perasaan terbakar oleh api iblis untuk selamanya. Yang Abadi berkata dengan tegas. Kemudian, dia menembakkan api iblis yang menyelimuti avatar roh primordial Kaisar Abadi Tian'ang. Pada saat yang sama, rasa sakit terlihat di mata Kaisar Abadi Tian'ang. Kaisar Abadi Sekte Matahari Putih Dau Surgawi di sebelahnya bertanya dengan suara roh primordialnya, Tuanku, apakah Anda merasa tidak enak badan? Sejak avatarku memasuki Giant Battle Canyon dan tidak pernah kembali, roh primordial ku akan merasakan sakitnya terbakar dari waktu ke waktu. Kali ini, sangat intens. Tidak apa-apa, aku akan menekannya sedikit saja. Ayo pergi dan temui Tuan Muda berwajah emas yang misterius ini. Tuan Muda wajah emas, saya sudah lama menunggu Anda di sini. Suara tawa yang hangat terdengar. Kaisar Abadi Tian'ang maju bersama para ahli tak tertandingi dari dunia abadi Dau Surgawi. Kekuatan penuh Sufangda menyapu. Merasakan aura roh Ki Dharma Ungu pada Kaisar Abadi Tian'ang, mata Sufang tampak dingin. Bagian ketiga dari roh Ki Dharma Ungu harus diperoleh. Kaisar Abadi Tian'ang mengancam nyawa perisuan Xin dan Xuan Yin Tian dalam upaya untuk merebut roh Ki Dharma Ungu. Hutang ini harus dilunasi. Melihat para ahli dibalik Kaisar Abadi Tian'ang, Sufang mau tidak mau mengangkat alisnya. Kekuatan dunia abadi Dau Surgawi memang sangat kuat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan bangga, Salam, Kaisar Abadi Tian'ang. Mata Kaisar Abadi Tian'ang bersinar dengan cahaya ilahi saat dia mengamati Sufang. Dia merasakan aura api yang besar dan mendominasi di tubuh Sufang. Segala sesuatu yang lain hanyalah bagian dari ketiadaan, yang tampak sangat dalam dan misterius. Hati Kaisar Abadi Tian'ang dipenuhi rasa takut. Dia menangkupkan tinjunya dan membalas Salam. Tuan Muda Wajah Emas, saya merasa sangat tersanjung memiliki Anda di Kota Raja Dunia Abadi Dau Surgawi. Silakan datang ke istanaku untuk ngobrol. Sufang berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dia bahkan tidak melihat ke arah yang lain. Sombong sekali. Banyak ahli dari dunia abadi Dau Surgawi semuanya merasa bahwa Tuan Muda dari kekuatan kuat dari alam abadi lainnya harus begitu sombong. Namun, suara Lord Situ penuh dengan penghinaan. Sungguh Junior yang sombong. Beraninya kamu begitu sombong di hadapanku. Buka topengmu dan beritahu aku dari mana asalmu. Biarkan saya melihat siapa Anda. Siapa kamu. Beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku. Sufang tersenyum dingin. Dia mengamati Lord Situ dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan segera merasakan bahwa aura-orang ini sangat mirip dengan aura Kaisar Abadi Tian'ang. Namun, dia tidak berasal dari alam abadi ini. Jelas sekali, orang ini adalah ahli dari alam abadi lainnya. Dia seharusnya berasal dari kekuatan yang sangat kuat di belakang dunia abadi Dao Surgawi. Saya dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Beraninya Anda mengatakan siapa saya. Anda benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pengecut yang menyembunyikan kepalanya tapi memperlihatkan ekornya, berlutut dan minta maaf padaku. Tuan Situ tersenyum muram. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Kota raja dan wilayah sekitar 3000 mil langsung ditutupi oleh kekuatan ilahi domain miliknya. Bahkan langit pun tertutup, seolah-olah dia adalah penguasa segala sesuatu di kehampaan ini. Berlutut. Dia menunjuk ke arah Su Fang. Kekuatan ilahi domain terkondensasi menjadi tangan raksasa dan menamparkan Su Fang. Amanat Surgawi Sekte Hao Chang. Itu adalah kekuatan dahsyat di belakang kaisar abadi Tian'ang. Itu terletak di alam abadi tengah dari dunia abadi besar. Itu adalah kekuatan penguasa mutlak. Tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Ia mewakili surga, mengatur nasib semua makhluk hidup, dan mengendalikan cakrawala. Inilah asal mula nama Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Betapa mendominasinya. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi memang merupakan kekuatan tertinggi di dunia tanpa akhir. Dengan kekuatanmu, kamu dapat ditemukan di mana-mana di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Beraninya kamu membuatku berlutut di hadapanmu. Su Fang berkata dengan suara tinggi. Merusak. Sebuah suara tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Esensi pedang yang luas dan tajam meledak, merobek kekosongan dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Desir. 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 Belenggu kekuatan ilahi domain lord situ langsung dihancurkan oleh esensi pedang. Domain kekuatan ilahi yang menyelimuti area itu segera menghilang. Dugu Mujian. Orang yang menyerang memiliki kekuatan ki yang liar dan sulit diatur. Matanya setajam pedang. Dia adalah penggarap pedang tiada taraf, Dugu Mujian, yang memiliki perjanjian 10 ribu tahun dengan Su Fang. Sungguh seorang penggarap pedang yang tiada taranya. Esensi pedang orang ini menghancurkan kekuatan ilahi domain lord situ. Jika dia mengaktifkan pedang terbang, aku khawatir kaisar ketenangan pun harus menghindarinya. Tuan muda berwajah emas sungguh luar biasa. Dia memiliki pendekar pedang yang tak tertandingi sebagai bawahannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam abadi ini. Banyak ahli di alam abadi dausurgawi terkejut melihat kekuatan ilahi penggarap pedang Dugu Mujian. Mata lord situ juga dipenuhi ketakutan. Dia memandang Su Fang dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Kamu berasal dari alam abadi mana? Su Fang tersenyum bangga, saya dari Metal Sky. Nama keluarga saya Tian. Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Tian. Langit keberanian, dari alam abadi manakah kekuatan ini berasal? Tian, nama keluarga yang aneh. Wajah lord situ penuh keraguan. Dia tidak bisa memikirkan kekuatan sebesar Metal Sky. Su Fang berkata, di alam abadi agung, ada begitu banyak kekuatan budidaya kuno yang terpencil. Metal Sky belum muncul selama hampir 10 juta tahun. Lord situ dari Sekte Hao Chang amanat surga, mohon jangan membuat tebakan liar. Jadi itu adalah kekuatan budidaya kuno yang terpencil. Tidak heran. Lord situ menghilangkan keraguannya dan berkata kepada Su Fang, saya situ jie dari Sekte Hao Chang mandat surga di alam abadi pusat. Saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Tian. Kaisar Abadi Tian Ang tertawa dan berkata, bagus, bagus. Tuan situ berasal dari Sekte Hao Chang mandat surga dan Tuan Muda Tian berasal dari kekuatan terpencil. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan teman. Kaisar Abadi Tian Ang dan situ jie ditemani oleh ahli tak tertandingi lainnya di alam surgawi dao abadi. Mereka mengikuti Tuan Muda Tian ke istana Kaisar Abadi Tian Ang. Setelah ramah tamah, Su Fang diatur untuk tinggal di Gunung Abadi. Su Fang, sebaiknya kau tidak berkonflik langsung dengan orang-orang dari Sekte Hao Chang amanat surga. Kekuatan Sekte Hao Chang amanat surga jauh di luar imajinasimu. Dugu Mujian mengirimkan suaranya ke Su Fang dari alam naga sejati. Pembudidaya pedang yang arogan dan sulit diatur ini berani menerobos ke alam iblis untuk menyelamatkan istri tercintanya. Ketika dia menyebut Sekte Hao Chang amanat surga, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Seolah-olah membicarakan nama ini di belakang mereka adalah suatu rasa tidak hormat yang besar. Su Fang bertanya, apakah amanat surga Sekte Hao Chang benar-benar sekuat itu? Mengatur nasib semua makhluk hidup atas nama langit dan mengendalikan langit bukanlah kata-kata kosong. Amanat surga Sekte Hao Chang pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kaisar abadi seperti Situ Jie dan Kaisar abadi Tian Ang dianggap sebagai penguasa tertinggi di alam abadi ini. Namun, di Sekte Hao Chang amanat surga, mereka hanyalah antek. Menurut Anda seberapa kuatnya itu? Monster Tua Zhu Tian juga menimpali, Tuan Dugu benar. Amanat surga dari Sekte Hao Chang memang sangat kuat. Kekuatan mereka mengguncang seluruh alam abadi. Su Fang mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah sekian lama, mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang kejam dan tegas, tidak peduli siapa atau kekuatan apa itu, aku tidak akan mundur jika mereka menghentikanku untuk merebut roh Dharma Awan Ungu dan membunuh Kaisar abadi Tian Ang. Suara pujian datang dari batu giok darah di tubuh Luo Zai, itu benar. Jika Anda ingin menjadi ahli tak tertandingi yang berdiri di puncak alam abadi, Anda harus memiliki keberanian yang tak kenal takut. Sekte Hao Chang mandat surga memang sangat kuat, tapi terus kenapa? Saat aku naik dari dunia kecil ke alam abadi, Kaisar abadi bagaikan dewa. Bukankah aku sudah melampaui mereka sekarang? Jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus melampaui mereka yang menganggap hal itu mustahil. Amanat surga Sekte Hao Chang adalah tujuan saya di masa depan. Suara Su Fang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Keyakinan dan aura mendominasi ini adalah ketajaman tiada taraf yang telah diasah Su Fang selangkah demi selangkah dari sampah yang tidak bisa dibudidayakan di dunia kecil hingga ke tempatnya sekarang. Saya harus merencanakan dengan hati-hati untuk membunuh Kaisar abadi Tian'ang. Alam abadi amanat surga memiliki dasar yang dalam dan tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi amanat surga. Metode mengendalikan alam abadi amanat surga pasti tidak akan berhasil di alam abadi amanat surga. Di wilayah alam abadi amanat surga, Kaisar abadi Tian'ang dapat mengendalikan kekuatan dunia dan meminjam kekuatan alam abadi amanat surga. Kekuatannya sangat kuat, tetapi bawahanku ditekan. Dengan bantuan seorang ahli seperti Situ Jie, akan sulit membunuhnya. Aku harus menemukan cara untuk memancing Kaisar abadi Tian'ang keluar dari alam abadi amanat surga. Setelah membunuhnya, mengendalikan alam abadi amanat surga akan mudah. Sufang memutar otak untuk memikirkan cara untuk memancing Kaisar abadi Tian'ang keluar dari alam abadi amanat surga. 1354 Di bawah undangan Kaisar abadi Tian'ang, Sufang, dengan enggan, tinggal di Kota Raja Hukum Surgawi Dunia Abadi. Tujuan Sufang sangat sederhana, untuk menemukan kesempatan untuk memancing Kaisar abadi Tian'ang keluar dari dunia abadi hukum surgawi, kemudian membunuhnya dan merebut bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu. Roh Primordial Kedua Di dalam gua, suara Agung Sufang terdengar. Apakah aku akan membunuh Kaisar abadi Tian'ang? Aura pembunuh dari Roh Primordial Kedua semakin kuat, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Jangan bertindak gegabu untuk saat ini. Gunakan kekuatan Roh Primordialmu untuk secara diam-diam mengendalikan beberapa ahli dari keluarga panjang dan sekte matahari putih hukum surgawi di dunia abadi hukum surgawi untuk menanyakan informasi. Pada saat yang sama, besiaplah untuk membunuh Kaisar abadi Tian'ang dan mengendalikan dunia abadi hukum surgawi di masa depan. Cobalah untuk tidak memperingatkan musuh. Itu mudah. Roh Primordial Kedua berubah menjadi suan guang hitam dan menghilang dari gua. Sebelum pergi ke dunia petir, Sufang telah mengatur agar banyak ahli untuk kembali ke pasukan masing-masing, dan ada banyak ahli di dunia abadi hukum surgawi. Sufang diam-diam menghubungi mereka untuk menanyakan informasi untuk bertindak. Sufang sendiri memasuki dunia zenlong untuk memolah 9 yang 9 perubahan, laut darah musim semi kuning, dan teknik lainnya. Yang paling penting adalah tubuh asli teratai hitam. Setelah menelan kekuatan teratai hitam anak bintang 7, tubuh asli teratai hitam akhirnya matang. Ia masih perlu terus-menerus dipupuk dan dipahami agar dapat memberikan pengaruh yang sebesar-besarnya. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Dunia naga sejati. Dalam pusaran darah yang bergejolak, pria berdarah Sufang tiba-tiba membentuk segel, dan dari darah di sekitarnya, seorang pria berdarah mengembun. Berbeda dari pria berdarah besar Sufang di tengah, pria berdarah ini sebenarnya terpisah dari laut darah mata air kuning, melintasi pusaran darah dan duduk bersila di atasnya. Kemudian, pria berdarah di tengah pusaran darah juga memisahkan kakinya dari laut darah mata air kuning dan mengembun menjadi kondisi fisik di atas pusaran, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Luas laut darah mata air kuning juga menyusut dengan cepat, kurang dari sepersepuluh dari ukuran sebelumnya, hanya sekitar 60 atau 70 kaki. Ada total lima angka darah. Selain laut darah musim semi kuning di bawah dan tubuh asli di atas, Sufang sebenarnya membagi tubuhnya menjadi tujuh. Air berdarah di bawah mengolah laut darah mata air kuning. Lima tokoh berdarah lainnya juga telah memasuki kondisi budidaya. Selain itu, metode budidaya yang mereka kembangkan sangat berbeda satu sama lain. Transformasi sembilan matahari sembilan, awan api ilusi, pencerahan halus, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dan teknik melonjak surga kaisar tirani. Hahaha, menggabungkan tubuh sejati terate hitam dengan laut darah aceron dan roh darah abadi, akhirnya aku mencapai terobosan besar. Wajah Sufang sangat pucat, dan auranya lemah, seolah vitalitasnya telah rusak parah. Namun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pematangan tubuh sejati Sufang memberinya vitalitas dan kemampuan pemulihan fisik yang luar biasa. Dengan bantuan laut darah Neterward dan metode penciptaan roh darah abadi, laut darah Neterward berubah dan terkondensasi menjadi sosok darah yang terpisah dari laut darah Neterward. Sosok darah ini agak mirip dengan roh darah abadi, tetapi mereka benar-benar berbeda dari roh darah abadi Kaisar Iblis Dunia Bawah. Mereka setara dengan Doppelganger. Setiap Doppelganger dapat mengambil jurusan metode budidaya yang berbeda pada saat yang bersamaan. Selama darah dan air digabungkan, tubuh asli dapat mengintegrasikan apa yang telah dikembangkan oleh si Doppelganger. Bahkan jika tubuh aslinya tidak perlu berkultivasi di luar, enam Doppelganger figur darah dapat berkultivasi dan berkembang di alam Zenlong. Selain itu, mereka mengembangkan metode budidaya yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bagaimana kecepatan kultivasi seperti itu tidak bisa cepat. Ini benar-benar berbeda dari Doppelganger dari praktisi lain. Lautan darah Neterward dapat dipisahkan dan digabungkan kapan saja. Kembaran praktisi manakah yang dapat melakukan ini? Ada keuntungan besar lainnya. Bahkan jika tubuh aslinya sayangnya terbunuh, sosok Doppelganger darah masih bisa bergabung dan berkondensasi menjadi Sufang baru. Namun, jika itu terjadi, kekuatan Sufang pasti akan sangat berkurang. Pada saat ini, transformasi laut darah musim semi kuning telah melampaui transformasi Kaisar Iblis Dunia Bawah. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Dunia Bawah tidak memiliki kemampuan fisik sebanyak Sufang. Selain itu, sosok kembaran darah Sufang berbeda dari roh darah abadi. Mereka tidak perlu khawatir akan terdeteksi oleh kehendak surga dan dihukum oleh surga. Tentu saja, budidaya Sufang saat ini masih jauh dari budidaya Kaisar Iblis Dunia Bawah. Membagi menjadi tujuh sudah menjadi batasnya. Apalagi tubuh aslinya sangat lemah dan tidak bisa mengerahkan kekuatan aslinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tubuh asli Sufang dibuat segel. Ketiga sosok darah itu segera roboh dan berubah kembali menjadi darah dan tersedot ke dalam mulut tubuh aslinya. Setelah menggabungkan tiga dopelganger sosok darah, aura tubuh asli tiba-tiba menjadi luas. Hanya saja wajahnya sedikit pucat. Ada pun tiga dopelganger yang tersisa, satu mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari, dan yang lainnya mengembangkan keterampilan menyusut kehidupan. Dopelganger dalam kondisi darah secara alami membudidayakan laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, ia terus-menerus bergabung dengan pedang samsara Neterward. Ketiga metode budidaya ini adalah yang paling penting bagi Sufang. Manfaat yang didapat dari pendewasaan tubuh sejati trate hitam jauh lebih dari itu. Itu karena tubuh fisik Sufang telah mencapai kesempurnaan. Dia juga telah melahap tubuh dao dan mengolah laut darah musim semi kuning, yang memungkinkan berbagai kemampuan fisik menyatu dengan sempurna. Pada saat ini, pematangan tubuh sejati trate hitam pasti akan menyebabkan babak baru transformasi berbagai kemampuan fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Sufang secara keseluruhan juga meningkat dengan selisih yang besar. Itu terutama karena panen besar di alam abadi kin besar. Ada begitu banyak sumber daya budidaya. Dengan monster tua Zutian, seorang ahli alkimia, yang bertanggung jawab atas aula alkimia dao, keterampilan alkimia di seluruh aula alkimia dao telah meningkat pesat. Dengan kuali matahari emas api biru, pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi terus disempurnakan. Dengan segala jenis sumber daya, pil langit abadi yin yang, para ahli di bawah Sufang dan goblin besar telah meningkat pesat. Yang menghibur Sufang adalah yang mulia iblis penusuk langit, kura-kura abadi, goblin wuling, dan goblin besar kuat lainnya yang naik ke alam abadi bersamanya dari dunia kecil semuanya telah menjadi kaisar iblis. Tentu saja, di antara para goblin besar, Bai Ling, yang telah menguasai kekuatan kekacauan, adalah yang paling kuat. Bahkan kaisar bulu hijau hanya bisa berada di peringkat di belakangnya. Namun, bukan berarti tidak ada hal yang membuat Sufang kesal. Pertama, kamar dagang Grid Star Hall telah berulang kali menurunkan harga ramuan Sufang dan artefak dao. Mereka sangat sombong. Sufang tidak punya pilihan selain membiarkan Wang Yuzhen mendirikan sekte sendiri. Namun, di bawah penindasan kamar dagang Grid Star Hall, hari-hari Wang Yuzhen menjadi semakin sulit. Ada masalah lain yang menyedihkan. Perisuan Xin telah memasuki ladang es alam Zenlong untuk mendapatkan pengalaman. Sudah lama sekali sejak dia tidak berkultivasi ganda dengan Sufang, yang membuat Sufang sangat tertekan. Huang Lingyao mengunjunginya dari waktu ke waktu. Namun, Sufang tidak berani memanfaatkannya dan berpura-pura bersikap sopan padanya. Dia juga tidak menemukan kesempatan untuk menyerang kaisar abadi Tian'ang. Alasan utamanya adalah kaisar abadi Tian'ang terluka parah dalam pertarungan melawan kaisar ketenangan dan tidak berani meninggalkan alam abadi. Roh primordial kedua diam-diam mengendalikan banyak ahli keluarga panjang dan sekte matahari putih, terutama mereka yang berada di bawah alam enam jalan abadi. Mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi tidak berani menyerang. Para ahli dengan budidaya seperti itu adalah raksasa alam abadi. Kaisar abadi Tian'ang dan si tujie dari sekte hao chang amanat surga bukanlah orang-orang sederhana. Jika mereka menemukan petunjuk apapun, itu akan merugikan diri mereka sendiri. Setelah kembali ke dunia besar awa abadi, Sufang juga mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Tuan Muda Istana Ilahi, Gong Yu. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Tuan Muda Misterius ini. Mungkin dia mengira Sufang telah meninggal dan pergi ke istana sekuler tanpa batas. Sufang khawatir tentang asal usul roh Dharma Awan Ungu. Dia terus mengirim orang untuk menyelidiki Dewa. Suara mendesing. Suan Guang Hitam muncul. Itu adalah roh primordial kedua yang telah meninggalkan tubuh monster iblis abadi. Sekte matahari putih menyerang istana abadi awan putih dan kembali dengan kekalahan telak. Bahkan Master Sekte pun terluka parah. Berita yang dibawa oleh roh primordial kedua mengejutkan Sufangda. Ternyata alam abadi dari alam abadi telah berkembang dan mencaplok banyak alam abadi. Jauh sebelum Sufang datang ke Kota Raja, alam abadi dari alam abadi diam-diam telah bersiap untuk menyerang istana abadi awan putih. Setelah Sufang menerima berita dari bawahannya di alam abadi dari alam abadi, dia mengirim orang untuk memberitahu Dewa Abadi Transformasi Putih terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga mengirim gol dan beberapa ahli yang belum terpapar ke penguasa lima racun. Alam abadi awan putih tempat istana abadi awan putih berada adalah alam abadi terkuat di dunia besar keberuntungan Yuan. Ketika istana kaisar ketenangan mencaplok dunia besar keberuntungan Yuan, istana abadi awan putih menderita kerugian besar. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dari dunia besar keberuntungan Yuan dan memasuki alam abadi dunia besar yang membawa langit. Karena dunia besar bantalan langit telah dianeksasi oleh alam abadi dao surgawi, sekte matahari putih secara alami tidak akan duduk diam dan menonton. Mereka mengirim ahli untuk menyerang White Cloud Asgard. Istana awan putih menjadi begitu kuat. Sufang awalnya berpikir bahwa meskipun istana abadi awan putih telah membuat persiapan terlebih dahulu dan mendapat bantuan dari gol dan bawahannya, hasil terbaiknya adalah kebuntuan dengan sekte matahari putih. Dia tidak mengira mereka begitu kuat hingga sekte matahari putih menderita kekalahan telak dan bahkan melukai master sekte mereka. Ini semua berkat Li Hao Ji. Beberapa ratus tahun terakhir, Li Hao Ji mengikuti seorang ahli dari istana abadi awan putih ke tempat berbahaya untuk berlatih. Kali ini, dia tiba-tiba kembali. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tapi dia juga mengendalikan sejuta Big Goblin. Di antara mereka ada Big Goblin kuat yang sebanding dengan Kaisar abadi. Dia membuat sekte matahari putih lengah dan mengalahkan mereka. Sejuta goblin besar, Li Hao Ji, memang seorang pengambil kesengsaraan dan penangkap iblis. Mengontrol satu juta goblin besar, sungguh pemandangan yang mengerikan. Su Fang sangat terkejut dan bersemangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Li Hao Ji dan penguasa lima racun. Setelah sekian lama, Su Fang berkata dengan tegas, alasan mengapa kita tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Kaisar abadi Tian'ang adalah karena kita belum mendapatkan kepercayaannya. Mengapa kita tidak pergi ke istana abadi awan putih dan menaklukkannya atas nama Kaisar abadi Tian'ang? Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memancing Kaisar abadi Tian'ang keluar dari alam abadi Dao Surgawi. Suara mendesing gelombang. Meninggalkan tiga kembaran untuk berkultivasi di alam naga sejati, Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menemukan lokasi Kaisar abadi Tian'ang. Dia melewati barisan dan sampai di sebuah istana. Ternyata Kaisar abadi Tian'ang telah mengumpulkan para petinggi alam abadi Dao Surgawi untuk mendiskusikan kelanjutan serangan istana abadi awan putih. Su Fang menerobos masuk ke Aola Utama. Kaisar abadi Tian'ang tertawa terbahak-bahak. Lama tidak bertemu, saya mendengar Tuan muda Tian'ang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Kenapa Anda punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Terlalu membosankan untuk tinggal di kota raja alam abadi Dao Surgawi. Saya telah memutuskan untuk pergi ke dunia lain, kata Su Fang ringan. Kaisar abadi Tian'ang terkejut. Tuan muda Tian, Anda akan pergi. Mata Su Fang mengamati Aola. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan di alam Surgawi Dao Abadi? Sesuatu yang menyenangkan. Semua orang tersenyum pahit. Tuan muda Tian dari Metal Sky ini tidak hanya arogan dan mendominasi. Dia juga seorang playboy. Kaisar abadi Tian'ang tidak menyembunyikan apapun. Dia perlahan memberitahu Su Fang tentang Istana Abadi Awan Putih. Kemudian, dia mencoba membujuk Su Fang untuk tetap tinggal. Aku sedang sibuk dengan Istana Abadi Awan Putih. Mohon maafkan aku karena tidak memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Saya pribadi akan menemani Anda dalam tur Anda ke alam abadi Dao Surgawi. Istana Abadi Awan Putih. Ada penangkap setan di sini. Sangat menarik. Karena aku tidak ada urusan, aku akan pergi ke Istana Abadi Awan Putih dan menemui penangkap iblis itu. Jika saya bisa menekannya dan menjadikannya sebagai bawahan saya, perjalanan saya ke alam Surgawi Dao Abadi tidak akan sia-sia, kata Su Fang sambil tersenyum. Kaisar abadi Tian'ang mengangkat alisnya. Matanya bersinar terang. Apakah begitu? Aku akan pergi ke Istana Abadi Awan Putih sekarang. Aturlah seseorang untuk memimpin jalannya. Aku berjanji akan menyerahkan Istana Abadi Awan Putih kepada Kaisar Abadi dalam keadaan utuh. Ketika saatnya tiba, Kaisar Abadi dapat pergi secara pribadi. Suara dominan Su Fang bergema di Aula Utama. Lalu, dia pergi karena malu. 1355. Para ahli alam abadi Dao Surgawi juga bersemangat. Selama Tuan Mudatian yang kuat ini bergerak, bagaimana mungkin Istana Abadi Awan Putih tidak dihancurkan. Selanjutnya, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikatnya ke alam Surgawi Dao Abadi. Dengan dukungan yang begitu kuat, akan mudah untuk menyapu alam abadi. Tiba-tiba gelombang. Long Sao Jun berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa mengandalkan orang luar untuk memperluas wilayah alam Surgawi Dao Abadi. Saya bersedia pergi ke White Cloud Asgard. Bahkan tanpa bantuan Tuan Mudatian, kita masih bisa menaklukkan Istana Abadi Awan Putih. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Abadi Tian Ang mengangguk. Dunia hebat yang membawa langit. Pasukan yang dibentuk oleh para penggarap alam Surgawi Dao Abadi menerobos kabut berbintang. Sebuah benua material muncul di depan mereka. Ini dulunya adalah salah satu alam abadi dari dunia besar yang membawa langit. Meski tidak besar, namun energi spiritual alaminya melimpah. Sekarang ditempati oleh White Cloud Asgard. Penguasa Lima Racun, Li Hauji, kita akhirnya akan bertemu lagi. Setelah pertemuan ini, kita bersaudara akan berdiri di puncak alam abadi ini. Berdiri di tengah-tengah pasukan, Su Fang melihat ke bawah ke benua material, merasa bersemangat. Para penggarap Istana Awan Putih yang padat membentuk sebuah formasi di kehampaan di atas benua material, menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlahnya tidak kurang dari 500 ribu. Kekuatan White Cloud Asgard juga cukup mengejutkan. Sisi alam surgawi dao abadi bahkan lebih mengejutkan. Terlepas dari ratusan ribu kultifator dari alam abadi dao surgawi dan dunia besar bantalan langit yang telah mengepung Istana Abadi Awan Putih, Kaisar Abadi Tian Ang mengirimkan 300 ribu tentara lainnya. Jumlah totalnya tidak kurang dari 1 juta. Tuan Muda Tian, lihat pertempuran dari belakang. Perhatikan bagaimana saya menjatuhkan Istana Abadi Awan Putih, kata Long Sao Jun dengan nada mendominasi. Melihat Huang Lingyao yang berdiri di samping Su Fang, mata Long Sao Jun bersinar dengan cahaya dingin. Huang Lingyao telah berselisih dengan Long Sao Jun, dan Long Sao Jun telah ditegur keras oleh Kaisar Abadi Tian Ang karena hal ini. Melihat Huang Lingyao menempel pada Su Fang, kebencian Long Sao Jun terhadap Su Fang, terutama pada Huang Lingyao, berubah menjadi amarah yang membara. Tuan Muda Long mendapat bantuan dari ras iblis. Tentu saja, dia akan menang. Tuan Muda ini akan menunggu kabar baik. Su Fang melirik lelaki tua berjubah hitam di belakang Long Sao Jun. Senyuman dingin muncul di wajahnya di balik topeng, dan matanya tampak membeku. Orang tua berjubah hitam di belakang Long Sao Jun adalah ahli Dao jahat. Dia memiliki energi jahat yang sangat besar dan energi kematian yang lemah. Ini adalah iblis kuno yang telah bangkit dan sebanding dengan Kaisar Abadi. Alam surgawi Dao Abadi memang tidak sederhana. Tidak hanya mereka mendapat dukungan dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, tetapi mereka juga secara diam-diam berkolusi dengan ras iblis. Mata iblis kuno yang telah bangkit memancarkan cahaya iblis abu-abu saat menyapu Su Fang, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan keserakahan. Jelas sekali, ia takut dengan aura atribut api Su Fang, dan pada saat yang sama, ia ingin melahap tubuh kuat Su Fang. Iblis kuno yang telah bangkit berani menjadi begitu sombong di hadapanku, Su Fang. Kamu punya keinginan mati. Su Fang tertawa dingin di dalam hatinya. Long Sao Jun memobilisasi pasukan alam surgawi Dao Abadi dan menyerbu menuju Istana Abadi Awan Putih. Iblis kuno yang telah bangkit berubah menjadi iblis surgawi yang ganas. Itu memancarkan energi jahat dan energi kematian yang mengerikan, mengubah ribuan mil di sekitarnya menjadi wilayah kematian. Hal ini menyebabkan kekosongan tersebut dipenuhi aura kematian dan kekerasan. Energi jahat yang mengepul terus melahap kehidupan para penggarap White Cloud Asgard. Kaisar Abadi dari Istana Abadi Awan Putih menyerang. Dia melepaskan ledakan energi dan memadatkan awan putih untuk melawan wilayah kekuasaan iblis kuno yang telah bangkit. Alam surgawi Dao Abadi memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Kaisar Abadi dari keluarga panjang dan Kaisar Abadi dari dunia besar yang membawa langit juga menyerang barisan Istana Abadi Awan Putih. Pasukan alam abadi Dao Surgawi memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Jumlah ahli tersebut juga membuat Istana Abadi Awan Putih kewalahan. Segera, mereka membuat lubang besar di susunannya dan hampir runtuh. Tiba-tiba gelombang. Iblis kuno yang telah bangkit mengeluarkan sebuah gulungan dan membuka lipatannya di udara. Gelombang asap iblis keluar dan bergulung ke segala arah. Asap iblis mengandung racun iblis yang kuat yang merusak kekosongan dan menyebabkan munculnya lapisan riak. Iblis rakus raksasa dan iblis dengan energi kematian yang mengerikan dan energi jahat terus keluar dari gulungan itu. Mereka semua adalah monster yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Asap iblis dan para iblis serta iblis rakus yang telah bangkit tidak hanya menyerang para penggarap Istana Abadi Awan Putih namun juga beberapa penggarap alam abadi Dao Surgawi. Gulungan ini adalah artefak iblis kuno. Tuan Mudatian, sepertinya Anda tidak perlu melakukan apapun kali ini. Long Sao Jun yang menyaksikan pertempuran dari belakang tertawa keras. Tubuh asli lima racun, ruang domain racun. Teriakan dingin meledak dari deretan Istana Abadi Awan Putih bagaikan guntur. Serangga berbisa darah yang tak terhitung jumlahnya, kalajengking bertanduk, kodok putih, ular perak, dan laba-laba roh berkumpul menjadi awan hitam yang bergulir dan bergegas menuju pasukan alam surgawi Dao Abadi. Beberapa monster ini memuntahkan gas beracun, dan beberapa lagi mengeluarkan pola beracun dari tubuh mereka. Mereka membentuk domain racun yang luas dan tak terbatas yang menyelimuti pasukan alam abadi Dao Surgawi, serta iblis dan iblis rakus yang telah bangkit. Mendesis. Para penggarap alam surgawi Dao Abadi terkorosi oleh racun. Beberapa ladangki milik para kultifator yang lebih lemah dengan cepat runtuh dan tubuh mereka berjatuhan selapis demi selapis. Beberapa kultifator yang lebih kuat melepaskan ladangki mereka atau menggunakan artefak Dao mereka untuk menahan korosi racun. Hanya para penggarap alam abadi Suan ke atas yang tidak banyak terpengaruh. Namun, para pembudidaya ini adalah elit dari kekuatan besar. Jumlah mereka tidak banyak, jadi serangannya diperlambat. Iblis yang dibangkitkan dan iblis rakus yang dilepaskan dari gulungan dan artefak iblis juga penuh dengan racun iblis. Di ruang domain racun, mereka bahkan lebih menderita daripada para pembudidaya. Seperti salju di bawah terik matahari, mereka terkorosi lapis demi lapis dan tubuh mereka dialiri cairan hitam yang berbau busuk. Penguasa lima racun juga telah berkembang ke tingkat yang begitu kuat. Melihat ini, Su Fang kaget sekaligus terkejut. Orang yang menyerang adalah penguasa lima racun. Pada saat ini, tubuh asli lima racunnya telah meningkat dengan jelas. Di antara lima racun di ruang domain racun, ada juga racun pengikis iblis, yang memiliki efek fatal pada iblis. Racun pengikis iblis. Bagaimana bisa ada racun di alam abadi yang bisa menahan iblis? Iblis kuno yang telah bangkit mengeluarkan raungan kaget dan marah. Pada saat yang sama, dia menembakkan seberkas cahaya iblis ke arah gulungan di atas. Asap iblis yang tebal menyembur keluar dari alat iblis itu, mengembun menjadi desolate besar yang tingginya ribuan kaki. Eh, Kiyu Kiksiong punya fetis untuk bersujud. Garam di mulut, aku aku aku, lintah penyukuning mencari bantuan dalam kesusahan. Kaisar abadi dari istana abadi awan putih melangkah maju untuk memblokir iblis kuno yang telah bangkit. Eh, isin tersedak di saliang tong sing bilan yinan saliang tong sing bilan yinan saliang tong langlu. Lintah penyukuning mencari bantuan dalam kesusahan. Ledakan. Itu adalah monster yang tingginya hampir sama dengan orang normal dan terlihat mirip dengan ras iblis. Namun, ia mengeluarkan aura yang menakutkan dan mengeluarkan racun yang sangat beracun. Kaisar abadi He, kaisar abadi dunia besar yang membawa langit dan kehancuran. Lengkung. Dis. Hantu. Kaisar abadi He dan kaisar abadi lainnya selan langit mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Racun yang begitu kuat merupakan ancaman fatal bagi kaisar abadi seperti mereka. Mereka dengan cepat mundur, tidak berani menyentuh satu halai pun. Menghidupkan kembali kelaparan. Mengaum. 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 Raungan yang menggemparkan lainnya. Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti cahaya merah darah, memancarkan aura iblis mengerikan yang mengguncang langit. Mereka membentuk pasukan dan menyerbu keluar dari barisan White Cloud Asgard. Pasukan Istana Abadi Hukum Surgawi langsung dikalahkan dan mundur ribuan mil jauhnya. Hanya dengan bantuan iblis kuno yang telah bangkit dan pertahanan habis-habisan kedua kaisar abadi barulah mereka berhasil menghentikan serangan pasukan Big Goblin. Seorang pemuda berpakaian hitam terbang keluar dari barisan Istana Abadi Awan Putih dan berdiri di samping penguasa Lima Racun. Li Hao Ji. Long Sao Jun, yang mengira kemenangan ada dalam genggamannya, terkejut. Kemudian, dia menjadi marah karena terhina dan harus menelan amarahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Su Fang, Istana Awan Putih mengandalkan pada kultifator yang dapat menggunakan ruang beracun, penangkap iblis, dan monster yang muncul entah dari mana untuk bersaing dengan Istana Abadi Hukum Surgawi. Tuan Muda Surgawi, tolong kirimkan ahli Anda untuk membunuh mereka semua. Huang Lingyao memiliki kesan terhadap penguasa Lima Racun dan Li Hao Ji. Dia juga mencurigai para gol. Matanya penuh keraguan saat dia berpikir, apakah Su Fang diam-diam mendukung Istana Abadi Awan Putih. Huang Lingyao merasa sedikit tidak nyaman. Saya pikir Tuan Muda dari keluarga panjang dapat menghancurkan Istana Abadi Awan Putih dalam satu gerakan, Su Fang mencibir dengan dingin. Wajah Long Sao Jun menjadi pucat. Astaga, astaga! Tiga kaisar abadi dibebaskan dari alam Zenlong oleh Su Fang. Mereka adalah Dugu Mujian, monster tua Zutian, dan Peng Hua yang sempurna. Su Fang tidak melepaskan monster immortal Finn karena monster itu telah melahap sejumlah besar sumber daya dan harta alam dari alam abadi Kin besar. Tubuh fisiknya telah pulih sedikit, dan penampilannya menjadi semakin mirip dengan tubuh asli Su Fang. Jika dia melepaskannya, pasti akan menimbulkan kecurigaan Huang Lingyao dan Long Sao Jun. Membunuh. Dugu Mujian mengumpulkan pedang di tangan kanannya dan menebas di udara. Pedang Ki yang ganas dan besar meledak seolah-olah bisa membelah langit. Dalam sekejap. Tak satupun dari jutaan pembudidaya yang hadir memiliki ilusi bahwa mereka telah dipotong menjadi dua oleh pedang Dugu Mujian. Mereka semua gemetar. Kekuatan seorang kultifator pedang yang tiada tarannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Aura pedang yang dibentuk oleh niat pedang yang ganas menyapu tubuh iblis kuno yang telah bangkit. Ah! Iblis kuno yang telah bangkit hanya sempat mengeluarkan jeritan kaget dan ketakutan sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah oleh aura pedang. Bahkan roh primordialnya dibakar oleh niat pedang. Aura pedang tidak hilang. Seperti sungai pedang, ia menyapu desolation raksasa itu lagi. Basis. Suara mendesing. Suara mendesing. Kehancuran raksasa. Meniup nabun, menebar rumput Huang Chang, menanam kerinduan di biara air. Memprovokasi Pu Zen. Hampir di waktu yang bersamaan. Pendeta Peng Hua mengaktifkan pedang terbang tipe air yang mengeluarkan kekuatan ilahi yang menakutkan seperti banjir, melepaskan iblis-iblis itu, iblis-iblis yang melahap, dan asap iblis yang melonjak dari gulungan sihir, lalu tiba-tiba meledak dengan momentum terbakar dan mendidih yang aneh, meledak dengan ledakan. Ras iblis dan iblis rakus yang telah bangkit meledak dan tubuh mereka roboh. Asap iblis yang mengepul juga dibakar oleh niat pedang tipe air yang terbakar. Kedua bawahan Su Fang melepaskan kekuatan supernatural yang menghancurkan bumi, yang langsung mengintimidasi semua orang. Untuk sesaat, medan perang besar, yang dipenuhi jutaan orang, benar-benar sunyi. Semua orang gemetar ketakutan. Tuan muda Tian, apa maksudnya ini? Long Sao Jun berteriak dingin dan menanyai Su Fang. Para ahli dari dunia abadi Dao Surgawi dan dunia besar bantalan langit juga memandang Su Fang dengan kaget. Tuan muda ini tidak menyukai ras iblis dan tidak bisa mentolerir ras iblis bersikap sombong di depan Tuan muda ini. Sesederhana saja. Su Fang berkata dengan acu tak acu, tetapi ada aura mendominasi yang tak tertandingi yang membubung ke langit. 1356 Tuan muda ini tidak menyukai klan iblis, seperti suara Dao B. Surgawi. Lalu, ada iblis kuno yang dibangkitkan yang sebanding dengan Kaisar iblis dan kehancuran dengan kekuatan Kaisar abadi. Apakah masih? Lipan pernah-pernah ulat sutera mengejar Chang Tang. Sungguh Tuan muda Tian yang mendominasi dan berkuasa. Anda. Long Sao Jun hampir memuntahkan setegup darah, tetapi di depan Tuan muda Tian yang begitu kuat dan berkuasa, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Rasa hormat yang kuat muncul tak terkendali dari hati banyak kultifator. Banyak kultifator, terutama para petinggi dari alam abadi Dao Surgawi, bersorak untuk Tuan muda Tian di dalam hati mereka. Dao yang benar dan Dao iblis selalu tidak dapat didamaikan. Kebencian di antara mereka telah diturunkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, klan iblis menjadi lebih meraja lela dan aktif. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya, terutama kultifator perempuan, telah menghilang secara misterius. Banyak kekuatan budidaya juga menghilang dalam semalam. Tentu saja, mereka semua jatuh ke tangan klan iblis. Kaisar abadi Tian ang diam-diam berkolusi dengan klan iblis. Kali ini, Long Sao Jun secara langsung membiarkan iblis kuno yang telah bangkit muncul di depan umum. Bahkan beberapa petinggi alam surga Widao abadi sangat tidak puas, tetapi siapa yang berani mengatakan sepatah katapun. Sekarang Tuan muda Tian telah bergerak dan membunuh iblis kuno yang telah bangkit. Orang-orang ini sangat bahagia dan sangat mengagumi Tuan muda Tian. Saat ini, Dugu Mujian juga dengan dingin berkata, bunuh setiap iblis yang kamu lihat. Peng Hua yang abadi berkata dengan acuh-ta'acuh, klan iblis semuanya harus mati. Dari dua kaisar abadi ini, istri tercinta yang satu telah digunakan sebagai janin oleh klan iblis untuk membiarkan keturunan, dan yang lainnya hampir menjadi makanan bagi pertumbuhan klan iblis muda. Ketika mereka melihat klan iblis, mereka penuh dengan niat membunuh. Bahkan cara mereka memandang Long Sao Jun menjadi galak. Perhatikan bagaimana Tuan muda ini menundukkan istana abadi awan putih. Su Fang tertawa santai dan terbang menuju istana abadi awan putih sendirian. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang berhenti di atas barisan istana abadi awan putih. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan nada mendominasi, Tuan muda ini ada di sini. Istana abadi awan putih masih menolak untuk tunduk. Terjadi keheningan sesaat. Kaisar abadi dari istana abadi awan putih adalah seorang pria paruh baya dengan alis putih. Dia adalah pemimpin istana dari istana abadi awan putih. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Saya telah mendengar ketenaran Tuan Mudatian. Namun, jika Tuan Mudatian ingin istana abadi awan putih tunduk pada alam abadi hukum surgawi, istana abadi awan putih tidak akan pernah menurutinya. Suara Su Fang tiba-tiba berubah dingin ketika dia berkata, Apa? Apakah istana abadi awan putih tidak takut aku akan memusnahkanmu dari alam abadi ini? Atau apakah istana abadi awan putih mengira aku tidak mempunyai kekuatan sebesar itu? Ketua istana dari istana abadi awan putih berteriak, Istana awan putih lebih baik mati daripada tunduk pada alam abadi hukum surgawi. Suara mendesing gelombang. Orang-orang dari alam abadi hukum surgawi dan istana abadi awan putih menjadi gempar. Kegaduhan menyebar ke seluruh penjuru hampa seperti air pasang. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, Mengapa aku menginginkan istana abadi awan putih? Jika kau tidak bersedia, maka istana abadi awan putih akan bertarung sampai mati dengan istana abadi dao surgawi, kata ketua istana dari istana abadi awan putih dengan tegas. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Su Fang ragu-ragu. Pada saat ini, Li Haoran tiba-tiba berkata, Apa itu alam abadi hukum surgawi? Apa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk membuatku tunduk? Saya juga bersedia tunduk kepada Anda, Tuan Muda. Tolong bawa aku masuk. Saya juga bersedia tunduk kepada Anda, Tuan Muda. Penguasa lima racun juga berkata dengan tegas. Namun, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang melalui roh vitalnya. Dasar bocah, kamu benar-benar pamer hari ini. Istana awan putih, tolong bawa kami masuk. Seorang pemuda berpakaian hitam di antara para petinggi White Cloud Asgert berteriak dengan keras. Dia adalah guru abadi Bai Hua. Kami bersedia tunduk padamu, Tuan Muda Tian. Tolong terima kami. Ratusan ribu penggarap dari White Cloud Asgert berkata serempak. Suara mereka mengguncang langit. Semua orang dari alam abadi hukum surgawi tercengang. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, penyerahan istana abadi awan putih kepada Tuan Muda Tian tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Mereka tidak hanya akan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka juga akan bergabung dengan kekuatan yang tiada taranya. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Jika para penggarap dari alam abadi hukum surgawi berada dalam situasi ini, mereka juga akan membuat pilihan yang sama tanpa ragu-ragu. Su Fang ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, Jika itu masalahnya, dengan enggan aku akan menerimamu. Astaga! 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 Semua penggarap dari White Cloud Asgert menyerah untuk melawan. Su Fang mengaktifkan kekuatan harta karun Dharma alam naga sejati dan membawanya ke alam naga sejati secara bertahap. Dalam waktu singkat, pasukan perkasa dari White Cloud Asgert telah lenyap. Semua orang kembali terkejut. Bukan karena para petinggi alam abadi hukum surgawi tidak memiliki artefak doktrin yang dapat menampung ratusan ribu pembudidaya. Namun, ruang artefak ajaran diisolasi dari dunia. Penggarap tidak bisa mengolahnya. Mereka hanya bisa tinggal dalam waktu singkat. Kecuali jika mereka memasukkan Venaroh ke dalam ruang artefak ajaran, atau menggunakan ramuan dan sumber daya lainnya, mereka dapat hidup dan mengolahnya untuk waktu yang lama. Ketika Tuan Mudatian muncul, dia sendirian. Semua master di bawahnya berada di artefak doktrin. Jika hanya ada sedikit master, itu tidak aneh. Namun sekarang, dia telah menerima 500 ribu kultifator dari White Cloud Asgert. Bagaimana dia akan memberi makan mereka? Melihat penampilannya yang acu-ta'acu, masalah besar ini jelas bukan masalah baginya sama dengan N garis bawah R. Tuan Mudatian yang misterius dan kuat ini tidak hanya memiliki guru yang kuat di bawah komandonya, tetapi juga memiliki harta karun dharma yang tiada taraf, yang mengejutkan semua orang. Tuan Mudatian, Anda bertindak terlalu jauh. Long Sao Jun berteriak dengan marah. Alam abadi hukum surgawi telah menghabiskan begitu banyak upaya dan akan mencaplok istana abadi awan putih. Tapi sekarang, semuanya jatuh ke tangan orang lain. Siapa yang bisa menelan amarah ini? Apa? Tuan Mudalong, apakah kamu ingin memberiku pelajaran? Su Fang berkata dengan dingin. Astaga! Astaga! Dugu Mujian, Peng Hua Abadi, dan monster Tua Zutian menatap Long Sao Jun dengan ganas. Long Sao Jun berkeringat dingin, ketakutan akan kematian menyelimuti dirinya. Kaisar Abadi hedari keluarga panjang dengan cepat berkata, Tuan Mudatian, Anda telah menaklukkan istana abadi awan putih dan melenyapkan musuh yang kuat bagi alam abadi hukum surgawi. Alam abadi hukum surgawi sangat berterima kasih. Mengapa kami menyalahkan Anda? Long Sao Jun masih muda dan bodoh. Tuan Mudatian, mohon jangan turunkan diri Anda ke levelnya. Jika kamu tidak bahagia, mintalah Kaisar Abadi Tian Ang untuk berbicara denganku. Jika ada orang lain yang berani bersikap sombong di depanku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah jeda, nada suara Su Fang melembut. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya kurang lebih telah mengecewakan alam abadi hukum surgawi dengan menaklukkan istana abadi awan putih. Kembalilah dan beritahu Kaisar Abadi Tian Ang bahwa saya bersedia membantunya mengambil kembali Konstelasi Sembilan Langit dari Istana Kaisar Ning dan serahkan ke alam abadi hukum surgawi. Anggap saja itu sebagai kompensasi saya ke alam abadi hukum surgawi. Kaisar Abadi He dan para penguasa alam abadi hukum surgawi semuanya sangat gembira. Meskipun Konstelasi Sembilan Surga telah dihancurkan, fondasi sekte tersebut masih ada. Selain itu, Istana Surgawi terletak di antara dunia besar Yuan Lu dan dunia besar Xian Ao. Itu adalah peninggalan independen dalam ruang waktu dan merupakan tempat penting. Konstelasi Sembilan Surga jauh lebih penting daripada Istana Abadi Awan Putih yang telah kehilangan sektanya. Lebih penting lagi, tindakan Tuan Mudatian sama saja dengan menyatakan perang terhadap Istana Kaisar Ning. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Sufang melanjutkan, jika aku bergerak, akan mudah untuk mengambil kembali Konstelasi Sembilan Surga. Namun, Kaisar Ning pasti tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan bergegas ke Istana Surgawi. Pada saat itu, aku tidak akan melepaskannya. Lagi memiliki tanggung jawab menjaga wilayah alam abadi Hukum Surgawi. Kaisar Abadi He berkata dengan gembira, saat kau mengambil kembali Konstelasi Sembilan Surga, Kaisar Ning pasti akan secara pribadi memimpin para ahli alam abadi Hukum Surgawi ke Istana Surgawi. Pada saat itu, aku akan meminta bantuanmu. Aku akan bergegas ke Konstelasi Sembilan Surga sekarang. Kamu juga harus mengirimkan pesan kepada Kaisar Abadi Tianang. Katakan padanya untuk bersiap mengambil alih Istana Langit. Sufang berkata dengan ringan. Kemudian, dia memimpin tiga ahli Kaisar Abadi dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kota Raja Alam Abadi Hukum Surgawi Ketika Kaisar Abadi Tianang menerima pesan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Bagus, bagus, bagus. Dibandingkan dengan Konstelasi Sembilan Surga, sisa-sisa dari Istana Abadi Awan Putih bukanlah apa-apa. Aku akan melawan Kaisar Ning sampai mati di Konstelasi Sembilan Surga. Situ Jie juga hadir. Dia berkata dengan Muram, Tuan Mudatian, orang ini sombong dan mendominasi. Dia membunuh Kaisar Iblis yang telah bangkit. Ras Iblis pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hati-hati, orang ini akan membawa masalah bagimu. Dunia berubah dan Klan Iblis kembali. Mereka sangatlah kuat. Bahkan Sekte Haocang Amanat Surgawi harus bersabar. Anda tidak boleh menyinggung Klan Iblis karena Tuan Mudatian yang tidak dikenal. Ketika Klan Iblis disebutkan, ekspresi Kaisar Abadi Tianang menjadi serius. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Situ. Saya akan menggunakan Tuan Mudatian untuk menangani Kaisar Ning terlebih dahulu. Klan Iblis akan memberi mereka penjelasan. Kaisar Abadi Chiyan, pemimpin Klan Iblis di alam abadi ini, telah menghilang. Klan Iblis tidak memiliki pemimpin sekarang. Mereka tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan saya untuk saat ini. Paling buruk, saya akan memberi mereka beberapa manfaat. Saya akan memberi mereka semua Sekte Kecil dan Keluarga di alam abadi hukum surgawi. Sekarang bukan waktunya untuk kalah. Saya akan mengambil konstelasi sembilan surga terlebih dahulu. Situ Jie melanjutkan, Tuan Mudatian, saya selalu mengkhawatirkan Anda. Penguasa Surga Suansu akan segera datang ke alam abadi ini dari Sekte Amanat Surgawi Haocang. Mengapa Anda tidak menunggu kedatangan Penguasa Surga Suansu sebelum bertarung dengan Istana Kaisar Ning? Penguasa Surga Suansu berada di puncak alam Kaisar Abadi. Kaisar Ning bukan apa-apa baginya. Kaisar Abadi Tianang terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan tegas, bagaimana saya bisa menyusahkan Penguasa Surga Suansu untuk menangani masalah sekecil ini. Saya akan menghadapinya sendiri. Aku tidak perlu merepotkanmu. Situ Jie tidak berkata apa-apa. Dia tahu apa yang dipikirkan Kaisar Abadi Tianang. Meskipun Long Tianang berasal dari Sekte Haocang Amanat Surgawi, statusnya rendah. Setelah datang ke alam abadi ini, dia membutuhkan jutaan tahun untuk menjadi penguasa alam yang kuat. Pada saat ini, karena perubahan di langit dan bumi, malapetaka telah melanda beberapa alam abadi. Cepat atau lambat, hal itu akan mempengaruhi seluruh alam abadi. Baru pada saat itulah Sekte Haocang Amanat Surgawi mengingat Kaisar Abadi Tianang di alam abadi ini. Mereka berusaha merebut kembali seluruh pasukan Long Tianang. Bahkan jika Kaisar Abadi Tianang harus menyerahkan pasukannya, dia harus berpikir sendiri. Dia berharap mendapatkan posisi yang baik di Sekte Haocang Amanat Surgawi di masa depan. Pada saat ini, jika dia terlalu mengandalkan Sekte Haocang Mandat Surgawi, dia, sebagai penguasa alam abadi hukum Surgawi, akan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, dia sangat ingin memperluas pasukannya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin bergantung pada kekuatan sekte lain. Di alam naga sejati. Melihat kekuatan Sufang secara keseluruhan, tidak hanya penguasa lima racun, liha oran, guru abadi bayhua, tetapi semua orang di istana abadi awan putih terkejut. Ternyata Sufang diam-diam mengirim orang untuk menghubungi White Cloud Asgard. Itulah sebabnya penguasa istana dari istana abadi awan putih bekerja sama dengan Sufang dan menampilkan pertunjukan yang bagus di depan orang-orang dari alam abadi hukum Surgawi. Pada saat ini, mereka memahami bahwa kekuatan Sufang lebih dari dua kali lipat kekuatan istana abadi awan putih. White Cloud Asgard memiliki sedikit keunggulan dalam hal jumlah. Dari segi ahli, istana abadi awan putih, yang telah berdiri selama jutaan tahun, lebih rendah dibandingkan Sufang. Terlebih lagi, orang-orang di istana abadi awan putih bagaikan anjing liar. Mereka bahkan tidak punya tempat tinggal. Ini bahkan lebih tidak dapat dibandingkan dengan Sufang, yang memiliki harta Dharma Spasial tiada taranya seperti alam naga sejati. Penguasa istana dari istana abadi awan putih mempunyai niat untuk bergabung dengan Sufang. Namun, ketika dia memikirkan warisan jutaan tahun White Cloud Asgard, dia ragu-ragu. Dia menetap di istana abadi awan putih di pegunungan di alam naga sejati yang kaya akan spirit ki. Sufang, penguasa lima racun, lihaoran, kaisar bulu hijau, bailing, dan goblin besar lainnya dari dunia fana berkumpul di kuil Tao Sufang. Semuanya, selanjutnya, inilah waktunya bagi kita untuk bergabung dan menyapu seluruh alam abadi ini. Mulailah dengan konstelasi sembilan surga, rebut istana bintang, dan gunakan itu sebagai umpan untuk memikat kaisar abadi Tian'ang dan kaisar ketenangan. 1357. Konstelasi Sembilan Surga Itu adalah kekuatan yang sangat kuat di masa lalu, tapi sudah menjadi sejarah. Setelah kehancurannya, konstelasi sembilan surga terbagi antara kediaman Kaisar Ning dan Yan Shenshin. Dengan hilangnya Yan Shenshin secara misterius, Huoyan Shinrikyo mengikuti jejak konstelasi sembilan surga. Sekarang, konstelasi sembilan surga telah menjadi wilayah kediaman Kaisar Ning. Suara mendesing. Seorang kultifator dengan wajah pucat muncul di atas benua material konstelasi sembilan surga. Menatap konstelasi sembilan surga, mata kultifator dipenuhi dengan kenangan. Dia adalah Sufang, yang datang dari Sky Bay Ringwald dan mengubah penampilannya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Keluarlah, Kaisar Ning. Suara yang mendominasi menembus pesona dan mengguncang semua dojo di konstelasi sembilan surga. Beraninya kamu, siapa kamu, beraninya kamu datang ke istana bintang. Orang ini pasti bosan hidup. Beraninya dia memprovokasi kediaman Kaisar Ning sebagai rilem imortal tingkat menengah. Kenapa kamu banyak bicara? Bunuh dia! Teriakan marah terdengar ketika ratusan petani terbang mendekat. Para penggarap kediaman Kaisar Ning selalu sombong dan mendominasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kediaman Kaisar Ning telah berkembang, sehingga membuat mereka semakin mendominasi. Kini setelah seseorang datang ke rumah mereka dan memarahi Kaisar tertinggi Ning, para penggarap kediaman Kaisar Ning sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas menuju Sufang. Meskipun para penggarap Istana Kaisar Ning ini bukanlah ahli terkemuka, mereka semua luar biasa. Salah satunya adalah Kaisar Abadi Alam Tujudau Alam Abadi, sementara yang lain setidaknya berada di Alam Abadi Suan. Bersama-sama, mereka melepaskan aura mereka, yang berkumpul menjadi gelombang besar dan bergegas menuju Sufang. Ledakan. Semburan kekuatan suci elemen api meledak dari tubuh Sufang. Dikombinasikan dengan pencerahan etiril, kekosongan di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Api sejati sembilan matahari begitu dahsyat sehingga langsung membakar dan menghancurkan kipara penggarap Istana Kaisar Tranquility. Kecuali Kaisar Langit, ladang kipara pembudidaya lainnya dibakar dan tubuh mereka dibakar oleh kekuatan api ilahi, mengeluarkan asap hitam. Sufang maju selangkah dan mengaktifkan langkah awan api. Jejak api muncul di bawah kakinya, dan dia langsung tiba di depan ahli Kaisar Abadi. Telapak tangan kanannya berubah menjadi awan api yang membara, dan dia menyerang. Cahaya api dari awan api ilusi yang menyebar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi roh primordial dan kesadaran Istana Pangeran Ketenangan Kaisar Abadi. Matanya kabur sejenak dan dia jatuh ke dalam keadaan linglung. Dalam pertarungan antar ahli, kecerobohan sekecil apapun dapat mempengaruhi hidup dan mati seseorang. Kaisar Abadi dari Istana Kaisar Ketenangan dipukul di bagian dada oleh telapak tangan Sufang. Api abadi sembilan matahari mulai membakar tubuh orang ini. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi tumpukan arang dan terjatuh. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Istana Bintang? Apa menurutmu tidak ada seorang pun di Istana Kaisar Ning? Suara agung tiba-tiba datang dari Istana Bintang. Sebelum suara itu menghilang, sosok tinggi muncul di kehampaan di luar Istana Bintang dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Kaisar Ketenangan Tuan yang Maha Kuasa. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melirik pendatang baru itu. Pria itu berpakaian putih, dengan momentum yang tiada taraf dan aura yang luas. Penampilannya sangat mirip dengan Tranquility Emperor. Monster Iblis Abadi telah memotong salah satu lengannya, tapi sekarang sudah pulih. Dengan kekuatan Tranquility Emperor, tidak sulit baginya untuk memulihkan Doppel Gangertuan. Selain itu, Doppel Gangertuan ini memiliki Desolation Key dari Istana Bintang selain aura Doppel Gangertuan. Jelas sekali, Doppel Gangertuan telah bergabung dengan kekuatan dunia Konstelasi Sembilan Surga. Ternyata kamu adalah kembaran Kaisar Ketenangan. Maka aku tidak akan menemanimu. Sufang berbalik dan pergi. Dia mengepakkan sayap awan apinya dan menembus kabut bintang, menuju kedalaman pasir bintang yang melayang. Kau ingin pergi setelah membunuh orang-orang di Istana Kaisar Ketenangan. Doppel Gangert Kaisar Ketenangan mencibir dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, Sufang menembus kehampaan ribuan mil. Ketenangan Kaisar Doppel Gangert lebih cepat. Dia menyusul Sufang dalam sekejap. Hembusan momentum menutupi segala arah, dan pasir bintang di sekitarnya langsung membeku. Kecepatan Sufang tiba-tiba melambat. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu untuk memprovokasi Istana Bintang? Kata Doppel Gangertuan dengan suara agung, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi dunia ini. Kamu akan tahu siapa aku nanti. Mengenai apa yang disebut provokasi, aku di sini untuk memprovokasi Istana Kaisar Ketenangan Kaisar. Aku di sini untuk membunuh kembaranmu dan merebut Istana Bintang. Sufang berkata dengan dingin. Bunuh aku. Rebut Istana Bintang. Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar selama jutaan tahun. Tidak peduli siapa anda atau divine sense macam apa yang anda miliki, anda tidak diperbolehkan berperilaku buruk di depan saya. Ketenangan Kaisar dan Tuan tertawa liar. Tinju Tuan, kekuatan ilahi tanpa batas. Lalu dia melayangkan pukulan, seolah-olah semua kekuatan di ruang itu dikendalikan olehnya dan dipadatkan dalam tinjunya. Cahaya kemasan bersinar dan dia melayangkan pukulan ke arah Sufang dengan momentum yang sombong. Bentuk kehidupan asli. Pagoda 6 Jalan Suanhuang terbang keluar dari kuali penciptaan timba langit dan bergabung dengan tubuh Sufang dengan cepat. Kemudian, para ahli dan Big Goblin menyuntikkan Ki dan Demon Aura asli mereka ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan mentransfernya ke Sufang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi instrumen ajaran tingkat tertinggi. Para ahli Sufang dan Big Goblin sangatlah kuat. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan bentuk kehidupan aslinya. Dia tidak hanya menyelesaikannya dalam sekejap, tetapi kekuatannya juga seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh. Dua kekuatan yang sama kuatnya dan sombong bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar. Kekosongan di segala arah berguncang, dan gelombang kejut menyapu pasir bintang dan kabut bintang dalam radius lebih dari belasan mil. Mereka berdua mundur ratusan kaki jauhnya. Mereka berimbang dalam konfrontasi ini. Kembaran Kaisar Ketenangan dan Tuan Besar benar-benar terkejut. Apa rilemnya, dan apa rilem lawannya? Mereka hampir terpisah satu rilem besar, tetapi mereka berakhir seri. Bagaimana mungkin kembaran Kaisar Tranquility dan Tuan Besar tidak terkejut? Aliran kekuatan ilahi dunia dengan kekuatan sombong tertinggi tiba-tiba meledak dari Doppelganger Kaisar Ketenangan dan membentuk kekuatan belenggu luar biasa yang mengikat Sufang. Mereka berada lebih dari seribu mil jauhnya dari Istana Bintang. Kekuatan Doppelganger Tuan telah mencapai tingkat Kaisar Abadi. Saat dia mengaktifkan kekuatan ilahi Tuan dan jalan segala seni etiril, dia masih bisa mengendalikan kekuatan dunia Istana Bintang. Jadi, dia seperti penguasa mutlak dalam domain ini. Bahkan Kaisar Abadi Tianang ditekan oleh kekuatan ilahi dunia dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Pencerahan Halus Sufang mencibir dengan nada menghina. Pencerahan etiril adalah konstelasi sembilan surga yang dia serahkan bertahun-tahun yang lalu. Ketika Istana Kaisar Ketenangan menghancurkan Istana Bintang, mereka secara alami mendapatkan pencerahan halus. Namun, Sufang hanya menyerahkan cara segala seni yang etiril. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan budidaya kembaran Kaisar Ketenangan dan Tuan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Sufang. Sufang telah menguasai lebih dari sekedar cara etiril dalam segala seni. Dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan bekerja sama dengan dua kekuatan ilahi dari pencerahan etiril. Belenggu kekuatan ilahi dunia di sekelilingnya telah hancur. Pencerahan Halus Bagaimana Anda juga bisa mengetahui pencerahan etiril? Apakah Anda sisa dari Istana Bintang? Kaisar Ketenangan dan Kembaran Tuan Besar berteriak kaget. Sedikit, tapi aku tetap salah. Sufang berkata sambil tersenyum santai. Sepertinya aku harus menunjukkan kepadamu sebagian dari kekuatanku. Saya adalah Tuan-Nya. Dengan perkataan dari Tuan, semuanya akan tunduk. Jika aku ingin kamu dihancurkan, kamu akan dihancurkan. Mantra Tuan Kembaran Tuan Besar membentuk segel dan mengirimkan bayangan palem ungu emas dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Seolah-olah langit dan bumi akan tunduk pada dominasi tertinggi ini. Suaranya juga mengandung kehendak Tuan yang berada di atas jalan surgawi. Setiap kata yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Mantra Tuan Akulah Tuan. Kehendaku melampaui langit. Langit tidak bisa menindasku. Sufang tiba-tiba mengirimkan cetakan telapak tangan ungu emas yang hampir sama dengan milik Tuan. Namun, auranya sedikit berbeda. Itu berisi keberuntungan kaisar tertinggi yang menyatu dengan roh Dharma Awan Ungu dan teknik melonjak surga Tuan. Pada saat yang sama, ia juga memiliki aura takdir halus dari teknik penyusutan kehidupan. Jika surga menindasku, aku akan menentang surga. Bang! Kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan. Jejak telapak tangan Sang Overlord segera hancur. Namun, cetakan telapak tangan yang dibentuk oleh mantra Sufang menghancurkan tubuh kembaran Tuan Besar. Kehendak Tuan dari Doppelganger Tuan juga runtuh seketika. Sebaliknya, itu ditekan oleh aura tertinggi Sufang. Engah! Mantra Tuan dari Tuan Ketenangan Kembaran Kaisar telah dipatahkan dan ditekan. Dia segera mendapat serangan balik seolah-olah dia gagal melampaui langit dan ditekan oleh jalan surga. Dia segera memuntahkan seteguk darah dan auranya menjadi lebih lemah. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengetahui mantra Tuan dari Tuan Istana Ketenangan Kaisar? Bagaimana kamu bisa menekan kekuatan ilahiku? Wajah Doppelganger Tuan itu penuh rasa tidak percaya. Rasa ilahi yang unik dari Istana Kaisar Ketenangan digunakan oleh Doppelganger Sang Tuan. Kecuali Kaisar Ketenangan sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya sedemikian rupa. Sekarang, Doppelganger Tuan besar dilawan oleh rasa ilahi yang sama. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Akulah Tuannya. Keinginanku melampaui langit. Tubuh Doppelganger Sang Overlord berderak dan langsung berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter. Tiba-tiba, auranya tiba-tiba melonjak. Ada semacam kekuatan ilahi yang memandang rendah ke langit. Kekaisar meletus seperti gunung berapi. Bersama dengan kekuatan dunia konstelasi sembilan surga, itu membentuk kekuatan ilahi dari domain. Kembaran Tuan besar menggantikan jalan surga dan mendominasi ruang. Saat suara agung itu memudar, bayangan Istana Bintang muncul. Kembaran Kaisar Ketenangan membakar Kekaisar dan mengoperasikan teknik pencakar langit Kaisar Tirani secara ekstrim. Bersama dengan kendali Istana Bintang, itu membentuk kekuatan belenggu ilahi dan kekuatan iman ilahi. Momentum si Doppelganger melonjak ke langit. Kekuatan ilahi Sang Doppelganger menyebar ke segala arah. Sang Doppelganger mengendalikan hukum alam-alam semesta dan kehidupan dan kematian semua makhluk hidup di alam semesta. Sungguh teknik pencakar langit Kaisar Tirani yang sombong. Berlutut. Teriakan yang dingin dan bermartabat seperti kekuatan ilahi. Bayangan Istana Bintang tiba-tiba menindas Sufang. Guntur Takdir. Dia mengoperasikan teknik pemendekan kehidupan ilahi. Karakter Dao berubah menjadi Guntur Takdir yang sunyi. Desir. 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 Bayangan Istana Bintang terbakar dengan cepat. Kekuatan ilahi Doppelganger Sang Tuan juga dibakar selapis demi selapis. Pemandangan yang akrab ini mengingatkan Kaisar ketenangan akan hal-hal yang terjadi di Istana Bintang. Dia berseru, kamu, kamu, kamu adalah kultifator jahat yang menyelinap ke Istana Bintang saat itu. Kamu baru mengingatnya sekarang, tapi sudah terlambat. Terakhir kali, lenganmu memberiku banyak manfaat. Kali ini, aku tidak hanya menginginkan lenganmu, tetapi juga seluruh tubuhmu dan Istana Bintang. Tak hanya itu, dalam waktu dekat tubuh aslimu juga akan menjadi milikku. Sufang mengeluarkan suara dentang. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan kamu. Di mana ahli suku iblis dan iblis gorilla, biarkan mereka keluar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya ilahi di mata si Doppelganger tiba-tiba berubah. Desir. 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 Dugu Mujian, Monster Tua Zutian, Penghua Abadi, dan Monster Abadi dan Iblis muncul dan mengepum Doppelganger Tuan. Kembaran Tuan besar jatuh dalam keputus asaan. Aku memancingmu keluar dari Istana Bintang karena aku tidak ingin memperingatkan musuh dan menakuti tubuh aslimu. Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Apa hak anda untuk menjadi sombong? Sufang memandang Doppelganger Tuan dengan jijik. Siapa kamu? Mengapa kamu terus melawan Istana Kaisar Ning? Sejauh yang saya ingat, saya tidak pernah menyinggung pakar seperti anda. Saya Sufang, Yang Mulia Kaisar Ketenangan, apakah anda masih mengingat saya? Otot wajah Sufang menggeliat dan memperlihatkan wajah aslinya. 1358. Kamu adalah Sufang. Wajah kloning Kaisar Ning penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Buku elektronik tablet. Sufang. Ning Kaisar telah mendengar nama ini berkali-kali. Kaisar Ketenangan telah melihat wajah ini berkali-kali. Namun, ini pertama kalinya dia melihat wajah asli Sufang. Orang seperti apa Kaisar Ning yang terkenal di wilayah abadi. Dalam pikirannya, Sufang hanyalah seekor semut. Ahli manapun dari istana Kaisar Ning bisa membunuhnya dengan mudah. Tiba-tiba, benar-benar tidak disangka-sangka. Semut dalam pikirannya telah berkembang ke tingkat yang mengerikan hanya dalam beberapa ratus tahun. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mudah baginya untuk membunuh kloning Kaisar Ning dan bahkan membunuh tubuh asli Kaisar Ning. Tubuh asliku dalam bahaya. Avatar Kaisar Tiran tiba-tiba menyadari sesuatu, dan jantungnya berdetak kencang. Motif Sufang membujuknya keluar dari istana bintang tidak sesederhana membunuh avatar Kaisar tirani miliknya. Kalau tidak, dengan banyaknya ahli di sekitar, salah satu dari mereka akan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jelas sekali, Sufang ingin menggunakan dia sebagai batu asahan untuk mempertajam kemampuan bertarungnya. Di sisi lain, Sufang tak mau memperlihatkan kekuatannya. Tujuannya adalah untuk terus memikat tubuh asli Kaisar Ning ke istana bintang dan kemudian membunuhnya. Di istana Kaisar Ning, bahkan para ahli di puncak alam Kaisar Abadi, yang beberapa tingkat lebih tinggi dari tubuh asli Kaisar Ning, tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Hanya dengan memikat istana Kaisar Ning dia bisa mendapat kesempatan. Mengetahui niat Sufang, kloning Kaisar Ning menarik nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia mendesak mantra pembatas untuk berkomunikasi dengan istana Kaisar Ning dan memperingatkannya. Membunuh. Monster itu meraung dengan niat membunuh. Pertama, ia melepaskan kekuatan roh primordial untuk menyerang lautan bukaan ilahi milik Kaisar Ning. Kemudian, ia mengeluarkan kekuatan Kia Abadi dan Iblis, membentuk belenggu alam. Saat ini, monster itu jauh lebih kuat dari sebelumnya di istana bintang. Ketika roh primordial dan Rilem Sakle meledak pada saat yang sama, Divine Aperture Ocean milik Kaisar Ning terkena dampak parah dan tubuhnya dibelenggu. Ledakan. 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 Monster tua Zutian dan makhluk sempurna Penghua menyerang pada saat yang sama, menyegel tubuh dan inti emas mereka. roh primordial kedua juga terbang keluar dari tubuh monster abadi dan iblis yang bersemayam di dalamnya. Secara tirani dan sombong, ia menerobos pertahanan celah ilahi Kaisar tirani dan melahap kesadarannya. Inkarnasi Tuan Kaisar ketenangan jatuh ke dalam kendali Su Fang. Melihat klon Tuan, Su Fang sangat bersemangat. Jika dia bisa melahap klon ini dan menggabungkannya dengan budidayanya dan kiraja, budidaya Su Fang pasti akan naik ke tingkat lain. Laut darah musim semi kuning juga akan mengalami transformasi lain. Tentu saja, teknik surga Kaisar tirani adalah yang paling membantu. Doppelganger Kaisar tirani pada awalnya dipersiapkan bagi Kaisar ketenangan untuk mengembangkan teknik surga Kaisar tirani. Setelah melahapki raja dari Kaisar ketenangan, fisik Raja Su Fang akan ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Dia akan memiliki nasib tertinggi raja. Dengan bantuan kekuatan dunia, kebenaran etiril dan kemampuan untuk mengendalikan alam abadi, dia akan meningkat pesat. Tujuan terpenting membunuh Doppelganger Kaisar tirani bukanlah ini. Tujuan Su Fang adalah menarik Kaisar ketenangan ke sini dan membiarkan dia dan Kaisar abadi Tian'ang saling bertarung sampai mati. Kemudian, dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh dua Kaisar abadi yang tiada taranya dan menyapu seluruh alam abadi. Masuk ke Istana Bintang dulu, lalu laksanakan langkah selanjutnya dari rencana. Setelah menempatkan monster abadi dan iblis serta tiga Kaisar abadi ke dunia Zenlong, Su Fang langsung pergi ke Istana Bintang sendirian. Untuk saat ini, dia tidak dapat memperlihatkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Kaisar Tranquility akan terlalu takut untuk datang ke sini. Jika itu terjadi, seluruh rencananya akan hancur. Desir Su Fang, yang telah mengubah penampilannya dengan kekuatan tubuhnya, muncul di kehampaan di atas Istana Bintang. Kultifatorlah yang baru saja memprovokasi dia. Di mana kembaran Kaisar Tranquility? Di mana dia? Apakah Doppelganger Kaisar Tranquility telah terbunuh? Mustahil. Seberapa kuatkah Doppelganger Kaisar ketenangan? Seorang Kultifator di alam abadi dunia bahkan tidak bisa melukai kepalanya. Para penggarap Istana Kaisar ketenangan naik ke langit satu demi satu. Segera, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di sana. Namun, mereka semua memandang Su Fang dengan heran dan ragu dan tidak berani melangkah maju. Kembaran Kaisar Tranquility telah terbunuh. Apakah kamu sendiri yang akan melaporkan kematian Kaisar Tranquility? Su Fang tertawa liar dan bergegas langsung ke ladang Tao di Istana Bintang. Baru pada saat itulah para penggarap Istana Kaisar ketenangan sadar. Mereka mengaum dengan marah dan melancarkan serangan seperti gelombang. Minggir. Jimat Rune yang sangat beracun dibuang dari tangan Su Fang satu demi satu, seolah-olah itu adalah daun bebas. Ledakan. 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 Rune sangat beracun meledak. Gas beracun dan darah mengalir seperti lautan awan, menyapu ke segala arah. Rune sangat beracun ini diciptakan oleh Goul dan sangat beracun. Bahkan Kaisar Abadi pun akan mendapat masalah jika mereka menyentuhnya, belum lagi para penggarap Istana Kaisar Ketenangan yang hanya merupakan Kaisar Abadi. Para penggarap Istana Kaisar Ketenangan, yang terkikis oleh racun, terjatuh seperti pangsit dan langsung dikalahkan. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar dari pengepungan dan mendarat di puncak Gunung Istana Bintang. Kemudian, dia menggunakan segel Surga Kaisar Penyegel Iblis untuk melepaskan kekuatan formasi disosiasi, menghancurkan lapisan formasi di sepanjang jalan. Di bawah bimbingan Master Surga Luan dan para pemimpin senior Istana Bintang lainnya, dia sampai ke kedalaman Konstelasi Sembilan Surga, di mana terdapat istana bawah tanah yang hampir beku dan terpencil. Pecahan meteor melayang di sini, berkilauan dengan kecemerlangan bintang. Ini adalah tempat di mana pemimpin Istana Bintang dulu bercocok tanam. Itu juga merupakan tempat di mana Istana Bintang asal dunia berada. Istana Bintang adalah peninggalan, yang disempurnakan menjadi ladang Tau dengan sihir tertinggi. Di dalamnya, ada asal dunia yang menakjubkan. Seluruh bidang Tau memiliki saluran kosong dengan langit dan bumi, yang memungkinkan kekuatan dunia dari kedalaman kehampaan datang ke bidang Tau. Sebelumnya, kembaran Tuan dari Kaisar Tranquility bertanggung jawab atas Istana Bintang. Dia menggunakan teknik Overlord's Heaven Soaring dan Ethereal Truth untuk bergabung dengan asal dunia Istana Bintang. Oleh karena itu, dia mengendalikan bidang Tau di Istana Bintang. Sekarang setelah kembaran Tuan Besar telah ditundukkan, Sufang akan bergabung dengan Istana Bintang asal dunia dan menjadi penguasa sebenarnya dari Istana Bintang. Hanya dengan mengendalikan kekuatan Istana Bintang asal dunia, dia bisa memiliki dan Kaisar Abadi Tian'ang. Ada lebih dari seratus penggarap Istana Kaisar Ketenangan yang menjaga Istana Bintang. Sufang bisa membunuh mereka semua tanpa usaha apapun. Alasan mengapa Sufang tidak melakukan itu dan memasuki Istana Bawah Tanah adalah karena dia ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat Kaisar Ketenangan dan Kaisar Abadi Tian'ang ke sini. Saat ini, suara pecahnya udara terdengar dari luar Istana Bawah Tanah. Tak terhitung banyaknya ahli dari Istana Kaisar Ketenangan yang berkumpul di sini. Dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan etiril miriat arts dao untuk berkomunikasi dengan asal dunia Istana Bintang. Kemudian, dia mengaktifkan segel surga Kaisar Penyegel Iblis untuk membuat lapisan batas terikat yang terhubung dengan asal dunia Istana Bintang. Ledakan, ledakan. Para penggarap Istana Kaisar Ketenangan yang dihadang di luar mulai menyerang batas terikat Istana Bawah Tanah dengan gila-gilaan. Bahkan jika Tranquility Emperor sendiri yang datang ke sini, dia memerlukan banyak usaha untuk membukanya. Apa kamu pikir kamu bisa menembus batas yang aku buat? Sufang berkata dengan nada menghina. Karena kembaran Kaisar Ketenangan dan Tuan Besar masih hidup, Sufang tidak bisa bergabung dengan Istana Bintang asal dunia dalam waktu singkat. Jika dia bergabung dengan asal dunia dan membuat formasi dengan bantuan asal dunia, bahkan jika Kaisar Ketenangan sendiri datang ke sini, dia tidak akan bisa menghancurkannya, kecuali dia menghancurkan seluruh Istana Bintang. Setelah melakukan semua ini, Sufang mengabaikan para penggarap Istana Kaisar Ketenangan dan membuat gerakan Tao. Bayangan roh primordial terkondensasi dari Suan Guang miliknya. Itu adalah sosok Kaisar Abadi Tian'ang yang hidup. Ternyata Sufang ingin menggunakan roh primordial Kaisar Abadi Tian'ang dan menggunakan roh primordial tertinggi untuk mendapatkannya dari Kaisar Abadi Tian'ang. Ketika Kaisar Abadi Tian'ang meninggalkan dunia abadi hukum surga, dia menyerahkan roh primordialnya kepada Sufang sehingga mereka dapat saling menghubungi dengan mudah. Namun, dengan kultifasi Sufang, itu akan menghabiskan banyak roh primordialnya, jadi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tuan Muda Tian, apakah Anda di dalam Istana Bintang? Kaisar Abadi Tian'ang terkejut. Sufang berkata dengan enteng, Ya, aku sudah membunuh kembaran Kaisar Ketenangan dan Tuan Besar. Kaisar Ketenangan sendiri dan para elit Istana Kaisar Ketenangan akan tiba dalam beberapa hari. Saat Kaisar Abadi datang ke Istana Bintang, aku akan memenuhinya. Janjiku dan serahkan Istana Bintang ke dunia abadi hukum surga. Bagus-bagus-bagus, Tuan Muda Tian, Anda sungguh kuat. Anda dapat membunuh Doppelganger Kaisar Tranquility dalam waktu sesingkat itu. Aku akan memimpin semua elit dunia abadi hukum surga ke Istana Bintang segera. Aku tidak hanya akan mengambil alih Istana Bintang, tapi juga membunuh Kaisar Ketenangan sendiri dan mengakhiri kebencian selama seratus ribu tahun antara dia dan aku. Saya berharap Tuan Muda Tian dapat membantu saya saat itu. Tentu saja, Kaisar Abadi, kamu telah memperlakukanku dengan sangat ramah ketika aku datang ke dunia makro-awabadi kali ini. Aku tidak punya apapun untuk membalas budimu, jadi aku akan membalasmu dengan Istana Bintang dan Kaisar Ketenangan. Kepala. Terima kasih, Tuan Muda Tian. Sufang menyatukan kedua telapak tangannya dan roh primordial Kaisar Abadi Tian Ang yang diubah oleh Suan Guang tiba-tiba menghilang. Kaisar Ketenangan, Kaisar Abadi Tian Ang, aku akan menunggumu di sini. Sufang tersenyum mendominasi dengan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Dia memasuki dunia Zenlong. Tubuh asli. Di kuil Budidaya Tao, tiga Doppelganger sosok darah tenggelam dalam kondisi Budidaya. Ketika mereka merasakan kedatangan tubuh asli Sufang, mereka membuka mata pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, aku akan melahap kembaran Kaisar Ketenangan. Mari bergabung menjadi satu dan mengolah laut darah Neterward bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu Doppelganger mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan yang lainnya mengolah keterampilan memperpendek kehidupan ilahi segera berubah menjadi air darah dan bergabung dengan Doppelganger yang mengolah laut darah Neterward di bawah. Tubuh asli Sufang juga memberi isyarat untuk menampilkan laut darah Neterward. Tubuh fisiknya roboh dan berubah menjadi air darah. Pada saat dia bergabung dengan tiga Doppelganger, Ki Asli, Budidaya, dan pemahaman Doppelganger juga diintegrasikan menjadi satu. Dalam sekejap, keseluruhan kultivasi Sufang meningkat pesat. Perasaan ini sungguh luar biasa menakjubkan dan indah. Doppelganger Tuan, kemarilah. Doppelganger dari Overlord, yang dibelenggu, muncul di atas laut darah Neterward. Laut darah Neterward, Sufang, warisan Kaisar Iblis Neterward benar-benar jatuh ke tanganmu. Kembaran Tuan besar terkejut. Bukan hanya warisan Kaisar Iblis Neterward, tapi juga apa yang disebut tanah tertutup di Giant Battle Canyon. Sekarang kamu berada di harta karun ajaib luar angkasa yang aku dapatkan di Giant Battle Canyon. Jenazah yang mulia abadi dan yang mulia iblis di menara penyegel iblis semuanya milikku, termasuk putramu yang paling menonjol, Putra Mahkota Ziwei. Mereka juga menjadi nutrisi untuk kemajuan saya. Apa? Harta karun ajaib luar angkasa. Aku sangat membencinya. Jika saya mengetahui hal ini, saya sendiri akan pergi ke sana. Bagaimana harta karun dan segala isinya bisa jatuh ke tangan Anda? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang Anda miliki sekarang? Alih-alih menghela nafas untuk putranya, dia menyesal tidak merebut harta karun ajaib yang tak tertandingi. Dapat dilihat bahwa Kaisar Ketenangan tidak peduli. Kamu tidak perlu menyesali apapun. Ini kamu hari ini. Setelah beberapa waktu, itu akan menjadi tubuh aslimu. Su Fang berkata dengan nada mendominasi. Tiba-tiba, pita darah terbentang dari derasnya air darah dan melilit Doppelganger Kaisar Ketenangan dan menyeretnya ke dalam air darah. Aku sangat membencinya. Dengan raungan penuh kengganan dan keputus asaan, Doppelganger dari Overlord mulai terkorosi lapis demi lapis dan meleleh ke dalam air darah. Untuk menerobos hambatan dalam budidaya, Kaisar Tranquility telah menginvestasikan banyak sumber daya. Kembaran Tuhan yang telah berkultivasi selama hampir 1 juta tahun, budidayanya, esensi tubuhnya, dan Kaisar Ki yang kuat dan murni semuanya ditelan oleh Su Fang. 1359 Di Dunia Besar Sianau Itu adalah wilayah yang jauh di dalam Dunia Besar Sianau. Ada banyak istana dengan momentum besar. Ki Kaisar yang berada di atas jalan surga menyelimuti seluruh area. Ledakan. Sebuah istana besar hancur berkeping-keping. Tanah dalam jarak ribuan mil berguncang dan langit berubah warna. Sesosok terbang keluar dari reruntuhan dan naik ke langit. Dia melihat ke arah istana bintang dan matanya bersinar dengan cahaya ungu kemasan. Kaisar Ketenangan Siapa yang berani membunuh Tuan Kudopelganger? Ketenangan Kaisar meraung seperti murka surga. Kaisar Ketenangan tertinggi, yang tidak akan mengerutkan kening meskipun langit runtuh dan bumi retak, kini menjadi sangat marah. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah suan buang mekar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi bayangan roh primordial. Kaisar Langitlah yang menjaga istana bintang. Kaisar Langit dari Istana Kaisar Ketenangan memberi hormat dengan rasa takut. Kaisar Ketenangan berkata dengan suara penuh niat membunuh, Tuan Kudopelganger meninggal. Apakah Long Tian, Ang datang ke istana bintang? Kaisar, Tuan Kudopelganger Anda benar-benar mati. Kaisar Langit dari Istana Kaisar Ketenangan terkejut. Kemudian dia panik dan menjawab dengan tergesa-gesa, bukan Kaisar Abadi Tianang yang datang ke istana bintang. Dia adalah seorang kultifator muda yang aneh. Saya tidak tahu mengapa dia pergi ke istana bawah tanah istana bintang setelah membunuh Tuan Besar Doppelganger. Sekarang dia dikepung dan sepertinya siap untuk mengambil asal-usul istana bintang. Beraninya kamu. Kamu membunuh klon tuanku dan kamu masih berani tinggal di istana bintang. Mungkinkah kamu sedang menungguku? Tidak peduli siapa orang ini dan tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Kaisar ini pasti akan menggiling tulangnya menjadi debu. Kata Kaisar Ketenangan dengan niat membunuh. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melambai ke istana di bawah. Seorang pria berbaju cian keluar dari tanah dan terbang menuju Tranquility Emperor. Kemudian dia dibawa ke telapak tangannya. Karena dia berani menjadi sombong, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Itu bahkan mungkin jebakan bagiku. Namun, semua trik itu tidak berguna di depan kekuatan absolutku. Kaisar Ketenangan tersenyum dengan jijik. Kemudian dia mengeluarkan perintah tegas ke wilayah yang luas. Semua makhluk abadi di atas alam pria abadi harus berkumpul di kota raja dalam waktu setengah tahun. Mereka yang tidak mengikuti perintah saya akan dibunuh. Mereka yang terlambat akan dibunuh. Mendesis. Tubuh Avatar Tuhan sangat kuat. Bahkan dengan kemampuan melahap laut darah mata air kuning Sufang, butuh 10 hari untuk merusak lapisan kulit. Ledakan. Usaran darah besar itu mendidih dan terbakar dengan api kehidupan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Seluruh laut darah mata air kuning berubah menjadi lautan api yang membakar kehidupan. Tubuh sejati tiran Kaisar yang tenang sedikit lebih lemah daripada Kaisar Langit Kin Agung, namun esensi dari tubuhnya, terutama Raja Kinya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit Kin Besar. Selain itu, ini adalah tubuh Kaisar Abadi yang lengkap. Transformasi seperti apa yang akan terjadi pada kekuatan Sufang. Api kehidupan menyala, dan laut darah mata air kuning meluas sedikit demi sedikit, berubah sedikit demi sedikit. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian kecil dari daging dan darah klon Kaisar ketenangan dari Kaisar ketenangan dimakan, dan laut darah mata air kuning secara bertahap meluas hingga hampir 8.000 kaki. Dulu, laut darah mata air kuning bisa dianggap sebagai sungai, namun kini, aliran air darah itu bagaikan lautan yang menderu. Kekuatan tubuh kedagingannya jelas meningkat, begitu pula kisejati di tubuhnya. Selangkah demi selangkah, dia naik ke puncak alam dao kelima alam abadi. Jika seseorang berkultivasi secara normal, dibutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk mencapai puncak alam abadi dunia dari alam dao kelima. Laut darah Neterward sungguh luar biasa. Terlebih lagi, ia telah menelan inkarnasi Kaisar Ketenangan Sang Tuan. Oleh karena itu, kecepatan peningkatannya 10.000 kali lebih cepat daripada budidaya normal. Dengan bantuan inti emas dari klon Kaisar Tyron, aku akan mencapai puncak alam lima dao. Su Fang melemparkan inti emas ke dalam roda yin yang dao. Inti emas hancur dan ditelan oleh roda yin yang dao. Tiga bulan lagi berlalu. Membelanjakan. Kesengsaraan Ki meledak dari darah. Su Fang, yang berada di tengah laut darah Aceron, membuka mulutnya dan menyedot semua darah ke dalam tubuhnya. Dia memadatkan tubuhnya dan terbang keluar dari dunia naga sejati ke istana bawah tanah di kedalaman istana bintang. Lapisan Ki kesengsaraan meledak dari tubuhnya berubah menjadi api kesengsaraan yang menyala-nyala. Gelombang kejut melonjak ke seluruh tubuh Su Fang, menyebabkan tubuh Su Fang gemetar kesakitan yang luar biasa. Lebih dari 10 hari kemudian, api kesengsaraan yang berkobar telah padam. Kekuatan perbaikan melanda tubuhnya. Ketika semuanya tenang, Ki dan tanda dao Su Fang semuanya berada di alam dao ke-6. Alam dao ke-6 dari dunia abadi. Dengan kekuatan benih dunia dan pencerahan etiril, Su Fang menempuh hampir 3000 mil istana bintang dengan kekuatan benih dunia dan pencerahan etiril. Dia membangkitkan aura alam di kehampaan dan mengumpulkannya di kedalaman istana bawah tanah. Para penggarap istana kaisar ketenangan yang dengan ganas menyerang penghalang istana bawah tanah merasakan aura alam melonjak seperti air pasang. Mereka semua kaget dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah kaisar abadi tertinggi seorang kaisar abadi. Kalau tidak, bagaimana inkarnasi kaisar ketenangan bisa dibunuh olehnya? Bagaimana sebuah terobosan bisa menimbulkan gangguan sebesar ini? Tidak peduli apakah dia seorang kaisar abadi atau bukan. Ketika kaisar ketenangan datang sendiri, dia pasti akan mati. Mari kita lakukan yang terbaik. Kali ini, kaisar ketenangan pasti sangat marah ketika dia datang ke istana bintang. Jangan bakar kami semua menjadi abu. Saat membayangkan menghadapi kemarahan kaisar tranquility, semua orang ketakutan. Mereka segera menggunakan keterampilan sihir atau harta sihir mereka untuk menyerang penghalang istana bawah tanah dengan lebih gila lagi. Setelah menerobos alam Dao ke-6, Su Fang kembali ke dunia Zenlong dan terus melahap inkarnasi Tuan. Kekuatannya terus melangkah ke alam Dao ke-6. Pada saat yang sama, dia menciptakan dua inkarnasi manusia berdarah untuk menyerapki kaisar dari tubuh asli Tuan dan mengaktifkan teknik melonjak surga Tuan untuk mengembangkan jalan kaisar. Yang lainnya mengolah sembilan perubahan sembilan matahari untuk menerobos Su Fang menggabungkan Thunder Fury Flame dan berhasil menghasilkan yang meridian ke-33. Ketika dia kembali ke dunia Makrosianau, api kemarahan guntur telah sepenuhnya menyatu dan yang meridian baru akan segera lahir. Kali ini, Su Fang berencana memproduksi yang meridian ke-34 dengan bantuan tubuh asli Tuan. Dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari Istana Bintang, dua sosok bersembunyi di pasir luas berbintang. Mereka sepertinya telah menyatu dengan pasir berbintang di sekitarnya. Bahkan kaisar abadi pun sulit menemukannya. Kaisar abadi Tian Ang. Mereka adalah Situ Jie dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Kaisar abadi Tian Ang telah lama bersiap untuk menyerang Istana Bintang. Jadi ketika dia menerima kabar dari Su Fang, dia segera berangkat. Dia datang ke Istana Bintang sangat awal dan bersembunyi di sini selama ini. Tian Ang, konstelasi sembilan langit begitu dekat. Mengapa kamu berhenti? Situ Jie bertanya dengan suara muram. Saya telah bertarung dengan kaisar ketenangan beberapa kali dan selalu kalah. Selain itu, Istana Kaisar Ketenangan memiliki fondasi yang sangat dalam dan saya tidak tahu berapa banyak trik menantang surga yang belum digunakan. Kali ini, bahkan dengan bantuan Tuan Situ dan Tuan Mudatian, membunuh kaisar ketenangan adalah hal yang pasti. Namun, dunia abadi hukum surgawi pasti akan menderita kerugian besar. Lebih baik membiarkan Tuan Mudatian yang misterius dan sangat kuat bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Kalau begitu, aku akan membereskan kekacauan itu. Situ Jie tertawa terbahak-bahak. Sebagai penguasa alam, kamu memang sangat licik. Long Tian Ang, bahkan aku harus mengagumimu. Tiga bulan kemudian, sesosok menerobos udara dan tiba. Ia segera menghalangi segala arah dan mengaduk nebula dan pasir bintang dalam jarak ribuan mil di sekitar Istana Bintang. Kaisar Ketenangan datang ke Istana Bintang dengan amarah yang tinggi. Cahaya ilahi keluar dari matanya dan dia menyapu bidang konstelasi sembilan surga Tau. Benar saja, dia masih di Istana Bintang dan dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan asal dunia Istana Bintang. Apakah orang ini sombong atau licik? Mata Kaisar Ketenangan dipenuhi dengan keraguan. Lalu dia mencibir, apapun rencanamu, aku tidak takut padamu. Ledakan. Aliran kekuatan ilahi yang sombong dan menakjubkan menggantikan kehendak hukum surgawi dan menutupi seluruh Istana Bintang. Dalam sekejap, Istana Bintang asal dunia dan rumput serta pepohonan di ladang Tau semuanya menyerah kepada Kaisar Ketenangan. Suara mendesing. Kaisar Ketenangan langsung menuju Istana bawah tanah di kedalaman Istana Bintang. Saat Kaisar Ketenangan muncul, Sufang sudah merasakan kedatangannya. Kaisar Ketenangan itu sangat cepat. Sufang diam-diam terkejut. Lalu, dia mengangkat alisnya dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Long Tian, Ang belum menghubungi kita. Dia pasti berencana untuk duduk di puncak gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Huh, penguasa alam surgawi memang licik. Dia membuat mudra dan suan guang mekar di telapak tangannya. Roh primordial Kaisar Abadi Tian Ang terkondensasi. Sufang berkata dengan suara dingin, Kaisar Abadi Tian Ang, Kaisar Ketenangan telah datang ke Istana Bintang. Jika kau tidak datang, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Jangan salahkan aku karena mengabaikan janjiku. Kembali padamu. Kaisar Abadi Tian Ang berkata dengan tergesa-gesa, Jangan marah, Tuan Muda Tian. Saya telah tertunda selama beberapa waktu karena saya sedang mengumpulkan orang-orang saya. Saya akan tiba di konstelasi sembilan surga. Gemuruh. Bumi dan gunung berguncang dan wilayah terikat di luar istana bawah tanah dihancurkan oleh Kaisar Ketenangan. Kaisar Abadi Tian Ang, jika kamu tidak ingin membuatku kesal, sebaiknya kamu cepat. Su Fang berkata dengan dominan. Kemudian dia menyatukan kedua telapak tangannya dan roh primordial Kaisar Abadi Tian Ang hancur. Saat berikutnya, Su Fang langsung memasuki dunia Zen Long dan berubah menjadi setitik debu, mengambang di antara pecahan meteor. Untuk amannya, Su Fang mengoperasikan keterampilan memperpendek kehidupan dari misteri surgawi dan bekerja sama dengan kekuatan harta ajaib di dunia Zen Long Pada saat ini, belum lagi Kaisar Ketenangan, bahkan Yang Mulia Abadi tidak dapat merasakan keberadaan Su Fang. Kaisar Abadi Tian Ang, yang bersembunyi di pasir bintang di luar Istana Bintang, ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tegas, ayo pergi ke Istana Bintang dan temui musuh lamaku. Situ Jie berkata, mengapa kamu tidak menunggu sebentar sampai Kaisar Ketenangan dan Tuan Muda Tian terluka? Kaisar Abadi Tian Ang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Ketenangan telah masuk jauh ke dalam istana bawah tanah Istana Bintang. Dia pasti bertarung dengan bawahan Tuan Muda Tian. Jika saya tidak muncul sekarang, saya, aku khawatir aku akan benar-benar membuat Tuan Muda Tian kesal. Jika dia membalas dendam nanti, itu akan sangat merepotkan. Lebih baik bergandengan tangan dengannya dan membunuh Kaisar Ketenangan. Situ Jie berkata sambil tersenyum, mungkin Kaisar Ketenangan telah dibunuh oleh Tuan Muda Tian ketika Anda dan saya tiba. Itu yang terbaik, Kaisar Abadi Tian Ang tertawa terbahak-bahak. Suara mendesing. Kaisar Abadi Tian Ang dan Situ Jie menerobos kehampaan dan terbang menjauh. Bagi Kaisar Abadi yang kuat seperti mereka, kehampaan ribuan mil hanyalah satu jentikan jari mereka. Pada saat ini, Kaisar Ketenangan sudah bergegas masuk ke istana bawah tanah. Kekuatan penginderaannya telah menyapu setiap sudut istana bawah tanah. Hilang. Aura pria itu menghilang dalam sekejap. Kaisar Ketenangan terkejut dan terkejut karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Sufang. Dia tiba-tiba teringat hal aneh yang terjadi pada Avatar Tuan di Istana Bintang terakhir kali. Kaisar Ketenangan tiba-tiba mengerti, itu adalah kultifator jahat itu. Dia pasti memiliki harta karun tao yang tiada taranya yang dapat menyembunyikan tubuhnya. Bahkan saya tidak dapat merasakan keberadaannya. Iblis, aku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Alam Abadi Hukum Surgawi diam-diam berkolusi dengan Iblis. Kali ini, Avatar Tuan dibunuh oleh Long Tianang. Long Tianang, aku tidak membunuhmu karena kamu berasal dari Sekte Tian Minghao Chang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Niat membunuh Kaisar Ketenangan terhadap Iblis dan Kaisar Abadi Tianang sangat besar ketika dia memikirkan putra Mahkota Ziwei. Long Tianang, kamu benar-benar datang. Ketika Kaisar Ketenangan hendak mencari keberadaan Sufang, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melepaskan niat membunuh yang kuat. 1360 Kaisar Abadi Tianang bergegas ke langit di atas Konstelasi 9 Surga, tetapi dia tidak melihat pertempuran yang menghancurkan bumi seperti yang dia duga. Buku elektronik tablet. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Abadi Tianang dan Situ Jie sama-sama tercengang. Mungkinkah, Tuan Muda Tian telah mengalahkan Kaisar Ketenangan dalam waktu sesingkat itu? Suara mendesing. Aliran agresifitas yang menggemparkan surga meledak dari Istana Bintang, dan kemudian sesosok tubuh bergegas ke langit. Kaisar Ketenangan Kaisar Abadi Tianang terkejut. Kaisar Ketenangan sepertinya tidak baru saja mengalami pertempuran sengit. Panjang Tianan. Raungan keras bergema ke segala arah, mengadu pasir berbintang dan kabut berbintang seolah-olah badai telah meletus. Mata Kaisar Ketenangan memancarkan cahaya ungu kemasan, dan dia memandang Kaisar Abadi Tianang seperti sebilah pedang tajam, kembaranmu membunuh anakku Ziwei, dan kali ini kamu membunuh kembaranku. Aku akan membunuhmu. Kaisar Abadi Tianang berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa membuktikan apakah Pangeran Ziwei dibunuh oleh Doppelgangerku. Dan orang lainlah yang membunuh Doppelgangermu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mengapa Anda harus mencari alasan yang tidak berdasar? Kaisar Ketenangan sangat marah, semua orang di wilayah Abadi tahu bahwa kamu berkolusi dengan suku iblis. Orang yang membunuh Doppelganger saya adalah penggarap iblis yang menyelinap ke istana bintang dan melukai lengan Doppelganger saya. Sekarang Anda berada di istana bintang. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Huh. Kaisar Abadi Tian Ang marah dan bersalah, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada musuh lamanya, Kaisar Ketenangan. Kaisar Ketenangan melirik ke arah Situ Jie dan berkata dengan dingin, Apakah Anda Tuan Situ dari Sekte Hao Chang Amanat Surga? Long Tian, Ang dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Situ Jie berkata dengan muram, Long Tian Ang berasal dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Mengapa saya tidak boleh ikut campur? Kaisar Ketenangan, saya menyarankan Anda untuk tidak menyinggung Sekte Hao Chang Amanat Surga. Jika tidak, Kaisar Ketenangan berkata dengan agresif, Kalau tidak, bagaimana? Sekte Hao Chang Amanat Surga adalah kekuatan terkuat di wilayah abadi. Meskipun saya terkenal di wilayah abadi, saya seperti semut di depan Sekte Mandat Hao Chang. Namun, Sekte Hao Chang Amanat Surga menginginkan kepalaku. Apakah aku harus menjulurkan leherku dan menunggumu mengambilnya? Situ Jie, jika kamu berani menghentikanku membunuh Long Tian, Ang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sama-sama, apa aku perlu bersikap sopan padamu? Situ Jie berasal dari Sekte Tian Ming Hai Chang, jadi dia sangat arogan. Mendengar kata-kata Kaisar Ning, dia sangat marah. Dia segera menggunakan keterampilan sihirnya dan aliran kekuatan ilahi dari surga mengalir menuju Kaisar Ning. Ledakan, ledakan. Kaisar Ketenangan juga mengoperasikan teknik melonjak surga Kaisar Tirani dan memulai pertarungan mengejutkan dengan Situ Jie. Sepertinya aku gagal mengelabui Tuan Muda Tian kali ini. Sebaliknya, aku dijebak olehnya. Sialan, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan Tuan Muda Tian, aku masih bisa membunuh Kaisar Ketenangan. Kaisar Abadi Tian Ang sangat marah. Dia melepaskan momentumnya dan bergandengan tangan dengan Situ Jie untuk menyerang Kaisar Ketenangan dengan ganas. Tiba-tiba, terjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas Istana Bintang, yang jarang terlihat di alam abadi selama jutaan tahun. Suara gemuruh mengguncang langit dan kehampaan pun bergetar. yang telah mencapai alam Kaisar Abadi jutaan tahun yang lalu. Dengan bantuan kekuatan dunia Istana Bintang, dia mampu menekan Kaisar Abadi Tian Ang dan Situ Jie. Di bidang Tao di Istana Bintang, para penggarap Istana Kaisar Ketenangan terkejut. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendukung Tranquility Emperor. Kaisar Ketenangan yang terkenal itu benar-benar kuat. Dia jauh lebih kuat daripada Doppelganger Kaisar Tiraninya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Kaisar Abadi yang tiada taranya? Sufang mengaktifkan kemampuan lingkaran penuhnya dan melihat pertempuran di atas Istana Bintang dengan jelas melalui kekuatan ilahi dunia Zenlong. Dia merasa terkejut. Luo berkata dari giyok darah di tubuhnya, Kaisar Ketenangan benar-benar kuat. Namun, dia baru saja mencapai alam abadi tujuh dao sein. Dia bukanlah ahli yang tiada taranya. Alam suci abadi. Saya tidak memberitahu Anda tentang alam Kaisar Abadi karena saya takut Anda akan takut dengan jalur kultivasi dan itu akan memengaruhi hati dao Anda. Sekarang Anda sekuat Kaisar Abadi, saya tahu Anda tentang hal itu. Alam abadi suci berada di atas alam abadi dunia, yang disebut Kaisar Abadi. Yang abadi di alam ini dapat membangun ruang mereka sendiri di dalam kehampaan, mengendalikan ruang ini dan menciptakan Dharma. Ini adalah pertama kalinya Sufang mendengar tentang ranah Kaisar Abadi. Dia segera menajamkan telinganya. Sebagian besar Kaisar Abadi yang pernah kamu lihat berada di bawah alam abadi 3 suci dao. Kembaran Kaisar Ketenangan dari Kaisar Tirani berada di alam abadi 2 suci dao. Kaisar Abadi Dakin, Tian Ang Abadi, Zutian Anetua, dan Abadi Penghuwa berada di alam abadi 3 dao sein. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, di alam dao sein imortal manakah Kaisar Abadi Tian Ang dan Kaisar Ketenangan berada. Kaisar Abadi Tian Ang dan Dugu Mujian berada di alam abadi 6 dao sein. Monster Iblis Abadi Anda juga berada di level yang sama. Kaisar Ketenangan baru saja mencapai alam 7 suci dao. Tetapi, Kaisar Abadi Tian Ang mempunyai Sekte Hao Chang Amanat Surga sebagai pendukungnya. Kaisar Ketenangan telah menjadi Kaisar Abadi selama jutaan tahun. Keduanya bukanlah Kaisar Abadi biasa. Namun mereka tidak sekuat Dugu Mujian dan Monster Iblis Abadi miliknya. Dugu Mujian adalah seorang kultifator pedang yang telah menyatu dengan Pedang Penghancur Ganda, salah satu dari sepuluh senjata agung Tao. Bahkan Kaisar Ketenangan bukanlah tandingannya. Monster Iblis Abadi Anda memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan khusus yang menggabungkan kekuatan Abadi dan Iblis. Dengan bantuan Roh Primordial kedua, ia setara dengan Dugu Mujian. Terlebih lagi, ia memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ini di luar imajinasi. Sangat kuat, Su Fang sangat senang mendengar bahwa Dugu Mujian dan Monster Iblis Abadi miliknya begitu kuat. Tetapi di seluruh Alam Abadi, Kaisar Ketenangan dan Dugu Mujian bukanlah ahli yang tiada taranya. Para ahli di Alam Abadi Sembilan Daosein dapat menggunakan keterampilan tertinggi mereka untuk menciptakan rumah gua atau dunia di ruang ini. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai ahli yang tiada taranya di Alam Abadi ini. Setidaknya di Alam Abadi ini, Kaisar Ketenangan sudah menjadi Ahli Puncak. Kali ini, tidak mudah bagi Long Tianang untuk membunuhnya. Tapi lebih baik begini. Lebih baik keduanya cedera dan saya bisa memanfaatkan situasi tersebut. Su Fang tersenyum. Kamu sangat berbahaya, tapi untungnya kamu tidak menyerang secara langsung. Baik itu Kaisar Abadi Tianang atau Kaisar Ketenangan, mereka memiliki beberapa keterampilan terlarang atau keterampilan tiada taraf yang tidak dapat Anda bayangkan. Bahkan jika kamu membunuh mereka, kamu akan kehilangan beberapa gigi. Biarkan mereka bertarung sampai mati. Aku akan mengendalikan Istana Bintang dulu. Su Fang terbang keluar dari dunia Zenlong. Sambil memperhatikan pertempuran mengejutkan di luar Istana Bintang, dia mulai mengintegrasikan asal dunia Istana Bintang. Dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan menggunakan rune 10.000 senibawaan yang halus untuk secara perlahan merasakan dan berkomunikasi dengan asal dunia dari konstelasi 9 surga. Gemuruh. Asal dunia konstelasi 9 surga dibangunkan dari keadaan statisnya oleh Su Fang, menyebabkan bumi berguncang. Seseorang sedang menyerap asal dunia Istana Bintang. Banyak penggarap di Istana Kaisar Ketenangan, serta Kaisar Ketenangan, Kaisar Abadi Tianang, dan Situ Jie di langit, merasakan perubahan asal dunia Istana Bintang dan semuanya terkejut. Kaisar Ketenangan mencibir dengan nada menghina, tubuh Tuanku yang asli telah menampilkan keterampilan ilahi tertinggi dari teknik Tuan yang melonjak langit dan menelanki asli bintang dari praktisi Istana Bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, aku memahami sebagian dari keterampilan ilahi dari Istana Bintang. Kebenaran etiril butuh waktu hampir 200 tahun bagi saya untuk mengintegrasikan sebagian kecil dari asal dunia Istana Bintang. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengintegrasikannya dalam sejuta tahun. Aku hanya perlu beberapa hari untuk membunuh Long Tianang dan kemudian aku akan kembali untuk menghancurkanmu menjadi abu. Tuan Muda Tian, apa maksudmu? Kaisar Abadi Tianang merasakan aura Sufang di kedalaman Istana Bintang dan segera bertanya dengan roh primordialnya. Sufang menjawab, Kaisar Ketenangan sangatlah kuat. Tuannya Dopelganger pernah berintegrasi dengan Istana Bintang asal dunia. Oleh karena itu, tubuh aslinya dapat menggerakkan asal dunia. Setelah aku mengendalikan asal dunia Istana Bintang dengan sihir tertinggiku keterampilan, aku akan membantumu membunuh Kaisar Ketenangan dengan bantuan asal dunia. Integrasikan dengan Istana Bintang asal dunia. Kaisar Abadi Tianang tertegun dan kemudian diam-diam mengeluh. Tanpa ratusan ribu tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengintegrasikan asal dunia dari tanah abadi? Meskipun Istana Bintang tidak sebagus dunia makro tersebut, namun tetap saja merupakan peninggalan. Bagaimana World Origin bisa diintegrasikan dengan begitu mudah? Jelas sekali, Tuan Muda Tian membalas dendam karena dia marah padanya karena mempermainkannya di depannya. Kaisar Abadi Tianang berkata dengan sungguh-sungguh dengan roh primordialnya, saya seharusnya tidak mempermainkan Tuan Muda Tian. Saya akan meminta maaf kepada Anda nanti. Pada saat kritis ini, mohon jangan menyimpan dendam dan bantu saya membunuh ketenangan Kaisar. Huh. Su Fang tertawa, huh, dia tidak sombong sama sekali. Lalu dia berkata dengan dingin, Kaisar Abadi Tianang, kekuatanmu masih sangat besar. Berapa lama kamu berencana menyembunyikannya? Anda harus bertahan selama tiga hari. Itu hukuman kecil untukmu. Selama Anda bisa bertahan selama tiga hari, saya berjanji akan membantu Anda. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu kali ini. Kaisar Abadi Tianang tidak punya pilihan selain melepaskan para ahli dari dunia instrumental. Desir, desir. Kekuatan tersembunyi dari dunia abadi Dao Surgawi sangat kuat. Long Tianang, apakah kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk bertarung denganku? Anda memiliki ahli di dunia abadi Dao Surgawi, tetapi saya tidak memilikinya di Istana Kaisar Ketenangan. Kaisar Ketenangan tertawa dengan nada menghina. Suara mendesing. Tiga Kaisar Abadi dibebaskan oleh Tranquility Emperor. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di dunia abadi Dao Surgawi, ada satu Kaisar Abadi di alam lima Dao Suci yang memiliki Istana Kaisar asal-usul Ketenangan. Jelas sekali, dia berasal dari Istana Kaisar Ketenangan. Fondasi Istana Kaisar Ning begitu dalam hingga melampaui imajinasi. Itu bahkan lebih mendalam daripada dunia abadi Dao Surgawi. Demi putraku, Si Wei, dan demi Tuan Dopelgangerku, aku akan meratakan dunia abadi Dao Surgawi. Bunuh. Kaisar Ning penuh dengan niat membunuh. Pertempuran tiba-tiba meningkat. Aku adalah Tuan Dopelganger. Aku ingin Long Tian Ang mati. Aku ingin dia mati. Atas nama naga ilahi tertinggi, dengan kehendak naga ilahi, aku, Long Tian Ang, akan menghilangkan semua kahlian super Kaisar Ning. Kaisar Abadi Tian Ang dan Kaisar Ning menampilkan kahlian super unik mereka dan memulai tabrakan yang mengejutkan. Kaisar Abadi dari dunia abadi Dao Surgawi dan Istana Kaisar Ning juga menggunakan keterampilan super terkuat mereka dan mengaktifkan instrumen Tau mereka untuk bertarung dan membunuh. Pada titik ini, ini adalah pertarungan nyata sampai mati. Mereka tidak perlu menahan diri. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan memulai pertarungan hidup dan mati. Kekosongan telah rusak. Langit bergetar. Jika bidang Tau di Istana Bintang tidak dilindungi oleh domen terikat yang kuat, bidang itu akan rata dengan tanah dalam sekejap. Di Istana Bawah Tanah Istana Bintang, Su Fang dengan tenang mengintegrasikan asal dunia Istana Bintang. Para penggarap Istana Kaisar Ning bergegas ke Istana Bawah Tanah lagi. Namun, Su Fang melepaskan monster Tua Zhu Tian untuk menjaga pintu masuk Istana Bawah Tanah. Para penggarap Istana Kaisar Ning harus melepaskan gagasan itu. Su Fang mengaktifkan kekuatan benih dunia. Dengan bantuan etiril Miriat Arts Dao, dia membangunkan Istana Bintang asal dunia. Garis-garis cahaya bintang keluar dari Istana Bawah Tanah. Cahaya bintang, yang merupakan inti dari kekuatan dunia, memadat menjadi bima sakti yang dalam dan megah. Benih dunia mulai menyerap asal dunia Istana Bintang. Itu berputar lebih cepat. Buah teratai yang berisi bijinya menjadi lebih nyata. Benih dunia di dalam buah teratai menjadi lebih penuh.